Indonesia Lawyers Club edisi malam ini kembali hadir dengan tema Sumbar Belum Pancasilais Dengan Narasumber Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan Politisi Partai Nasdem Irma Suryani Shaniago Sejarawan Anhar Kongo Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno Ketua Umum Ikatan Keluarga Minangkabau Fadwisor Pakar Komunikasi Profesor Effendi Ghazali Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing Budayawan Sujiwo Tejo Ketua Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang David Tokoh Pers Sumatera Barat Hasril Chaniago Ketua DPP PDI Perjuangan Ketua DPP PDI Perjuangan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basara Ulama Ustadz Abdul Soma Hadirin dan Pemirsa Kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club Karni Ilyas Pemirsa Dimanapun acara kami bisa disaksikan Kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club Malam ini dengan tema Sumbar Belum Paca Silais Tapi sebelumnya saya minta Aplus dulu untuk artis kita Ratu Sikumbak Yang telah mendendangkan Tinggalah Kampung Radah Balingka Lagu ini diciptakan oleh Sarul Tarun Yusuf Dan dipopulerkan oleh Eli Kasim awalnya Pemirsa Akhir pekan ini kita tiba-tiba Dihebohkan oleh banyak Isu Ada isu tentang Good looking Dicurigai radikal Ada isu Parlement Trash Hall Ciptaannya Ebedi Gazali Ada lagi isu Yang terakhir Yang rame sekali Dan saya Didesak oleh Netizen ini untuk Mengangkat ini Sumbar Belum Paca Silais Berawal dari Sambutan dari Ketua DPR Kita Ibu Puan Maharani Ketika Berikan mandat kepada Isnyur Mulyadi Dan Dr. Hadus Ali Bukni Untuk jadi Calon Gubernur Dan calon wakil Gubernur Beliau melontarkan Kalimat Semoga Semoga Sumatera Barat Bisa menjadi Provinsi yang memang Mendukung negara Pancasila Satu kalimat ini Ternyata Besar Bagi orang Minang Dari segala Penjuru Toko Minang Baik Di Padang Ataupun Di Perantauan Konten Berreaksi Baik reaksinya Kecewa Marah Namun ada juga Reaksi Yang Menetralisirnya Bahkan Tidak menyesalkan Apa yang dikatakan Bu Puan Karena itulah Malam ini Kita Ingin Mendapatkan Diskusi Benarkah Sumatera Barat Belum Pancasila Para tokoh Sumatera Barat Seketika Menyebutkan Dari Sembilan Perumus Terakhir Pancasila Tiga Itu Berasal Dari Sumatera Barat Artinya 33% Dari Perumus Itu Berasal Dari Provinsi Yang Penduduknya Cuma 2% Dari Penduduk Indonesia Bahkan Tidak Tidak Tiga Orang Toko Itu Yang disebut Yaitu Ata Muhammad Yamin Dan Ajayegu Salim Tapi Sederet Tokoh-tokoh Nasional Ketika Kemerdekaan Dan Sebelum Kemerdekaan Dimunculkan Oleh Warga Sumatera Barat Untuk Membuktikan Bahwa Sumatera Barat Sudah Pancasila Dari Zaman Dulu Sebenarnya Apa Yang dimaksud Oleh Ibu Puan Maharani Dengan Ucapannya Tersebut Secara Pribadi Saya Kenal Dengan Puan Dan saya Memanggilnya Dulu Puan Aja Dan Beliau itu Dari Pribadinya Bukan Orang Yang Sombong Atau Yang Aguh Tapi Orang Yang Cukup Ramadan Dan Bahkan Rendah Hati Kalau Saya Anggap Tapi Kenapa Ada Kata-kata Semoga Sumatera Barat Menjadi Provinsi Pancasila Apalagi Kemudian Ketika Dilacak Asal Usul Dari Ibu Puan Ini Ternyata Puan Maharadi Justru Darah Minangnya Lebih Banyak Ibunya Ibu Megawati Anak Dari Suami Istri Yang Aslinya Minang Yang Merantau Ke Bungkulu Bagi Adat Sumatera Barat Yang Matrilineal Ibu Mega Ibu Padma Sebagai Ibunya Ibu Mega Itu Adalah Orang Minang Ibu Mega Dari Anak Perempuan Juga Minang Dan Puan Sebagai Anak Perempuan Ibu Mega Juga Bagi Orang Minang Adalah Orang Minang Yang Bahkan Pusaka Pun Arta Pusaka Pun Turun Ke Anak Perempuan Dan Dari Bapak Pak Tau Pikemas Pada Tahun 2003 Ketika Ibu Mega Jadi Presiden Saya Ikut Rombongan Ibu Mega Kota Padang Malamnya Kami Makan Malam Di Gubernuran Kebetulan Saya Satu Meja Dengan Pak Datuk Dengan Pak Topik Kemas Dan Juga Dengan Gubernur Sumatera Barat Dan Menteri PU Ketika Itu Kalau Tidak Salah Namanya Sunarno Sekitar Bulan Mei Atau Juni 2003 Dan Di Meja Yang Sama Juga Ada Tokoh Minang Lainnya Yaitu Pak Amin Ruzal Amin Dato Rajo Batua Dan Ketika Itu Saya Tiba-tiba Menjeletuk Karena Juga Waktu Itu Dekat Kepada Mau Memilu 2004 Dan Bu Mega Jadi Salah Satu Calon Presiden Yang Ketika Itu Adalah Presiden Saya Jangan Lentuk Kepada Patopik Kemas Patopik Itu Kan Ibunya Minang Lah Supaya Orang Sumatera Barat Bisa Dapat Artinya Patopik Bagaimana Kalau Kita Jadikan Datu Ide Saya Langsung Disambut Oleh Gubernur Sumatera Barat Pak Jainal Bakar Almarhum Dan Kemudian Pak Jainal Bakar Setuju Dan Pak Taufik Pun Akhirnya Menyetujui Tapi Waktu itu Kita Enggak Tahu Dimana Aslinya Pak Taufik Kebas Kalau dia Orang Minang Ibunya Orang Minang Bapaknya Orang Palembang Dan Terpaksa Jawaban Atau Minimal Atau Separuh Dari Daerahnya Bupuan Maharani Itu Sebenarnya Adalah Minang Lantas Kenapa Keluar Ucapan Dini Bisa Ditafsirkan Oleh Yang Yang Pro Bahwa itu Adalah Semacam Introspeksi Atau Kritik Otokritik Tapi Bisa Ditafsirkan Juga Sebaliknya Bahwa Ketidaksukaan Tapi Yang Jelas Kalau Menurut Saya Bahwa Ada Kekecewaan Keluarga Ibu Mega Atas Hasil Pemilu Dari Tahun Ketahun Di Rana Minang 1999 PDP Masih Dapat Dua Dua Kursi Kalau Tidak Salah Dua Kursi Tapi Setelah Itu Tahun 2004 0 2009 0 Juga 2014 2 2009 Eh 1 2019 0 Lagi Jadi Ada Kekecewaan Yang Belum Saya Ungkapkan Ketika Mau 2000 Pemilu 2004 Saya Tidak Hanya Meminta Topik Kemas Untuk Jadi Datuk Tapi Waktu Itu Juga Saya Minta Topik Kemas Meninggalkan Monumen Untuk Sumatera Barat Dan Dia Tanya Apa Mau Saya Bilang Daerah Riau Itu Udah Maju Sekali Padahal Zaman Dulu Sumatera Barat Yang Maju Sekarang Sumatera Barat Jadi Terkebelakang Nah Bagaimana Kalau kita Anggap Riau Sebagai Alaman Depan Sumatera Barat Alaman Belakang Dan Waktu Itu Jalan Kelog Sabilan Itu Harus Naik Rakit Melewati Sungai Untuk Sampai Ke Padang Dan Saya Minta Pak Pak Topik Kemas Supaya Dibangun Jalan Tidak Lagi Melikar Sembilan Kali Tapi Lurus Ke Sumatera Barat Dan Malam Itu Juga Diperintahkan Menteri PU Sunarno Untuk Merencanakan Itu Dan Sekarang Jalan Itu Sudah Dinikmati Baik Oleh Orang Riau Maupun Oleh Orang Sumatera Barat Jadi Saya Berharap Dari Diskusi Malam Ini Akan Ada Ikmah Tidak Kenal Maka Tak Sayang Mudah-mudahan Dengan Ini Akan Lebih Akrab Antara Keluarga Ibu Megah Dengan Sumatera Barat Bukan Justru Lebih Bermusuhan Saya Kepingin Ke David Dulu Yang Memprotes Sampai Melapor Ke Polisi Sebagai Ketua Kenapa Sampai Ada Kemparahan Seperti Itu Di Masih Suaminya Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Dikasih Kesempatan Pertama Di Momen Pertama Saya Di LC Pada Malam Hari Pak Datuk Karni Tokoh Minang Yang Saya Hormati Dan Para Narasumber Ada Pak Gubernur Abang Saya Ada Abang Effendi Bang Suji Dan Adirin Sekalian Bang Arti Adalan Uni Mohon Ijin Alhamdulillah Sebenarnya Ini bukan Suatu Kemarahan Pak Karni Karena Kita Anak-anak Rantau Minang Kabo Tidak Diajarkan Marah Kepada Orang Tua Tapi Kita Perlu Mengingatkan Orang Yang Lebih Tua Jadi Pepatah Minang Itu Kita Harus Sopan Santun Terhadap Orang Tua Yang Harus Kita Jinjung Tinggi Dia Walaupun Dia Salah Tapi Kita Sampaikan Dengan Cara Yang Santun Nah Bagi Kami Mahasiswa Dan Pemuda Minang Cara Yang Paling Santun Adalah Melaporkan Kebar Eskrim Kita Tidak Mau Perang Opini Di Luar Media Sosial Karena Karena Itu Akan Mengganggu Energi Bangsa Ini Jadi Langkah Yang Kami Ambil Adalah Langkah Warga Negara Pak Arni Yaitu Bersama Teman-teman Melaporkan Mbak Puan Maharani Uni Kita Yang Mbak Bang Karni Sebutkan Murni Ketural Minang Punya Tanah Busako Kebar Eskrim Pada Hari Jumat Hasil Dari Diskusi Pada Malam Jumat Teman-teman Mahasiswa Dan Pemuda Sumater Barat Sekian Pak Karni Pengantar Dari Saya Anda Melapor Itu Sebagai Organisasi Atau Sebagai Pribadi Pertama Tidak Akan Lebih Kuat Saya Atas Nama Pribadi Kebetulan Saya Juga Salah Satu Yang Dituakan Dari Anak-anak Rantau Di Sumater Barat Disitu Ada Para Pedagang Tanabang Cipulir Dan Durensawit Serta Mahasiswa Yang Dari Berbagai Macam Organisasi Yang Kita Bina Dan Kita Bentuk Suatu Komunitas Yaitu Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang Jadi Dasarnya Itu Pak Karni Jadi Kita Memang Bukan Organisasi Yang Berakte Seperti Yang Punya Abang Fadli John Kita Hanya Peduli Terhadap Isu Ini Uni Kita Harus Kita Selamatkan Dengan Kalimat Maaf Yang Kita Tunggu Sampai Malam Hari Ini Jadi Anda Lembaga Anda Ini Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang Ini Bukan Ormas Bukan Bagian Pendaftaran Yaitu Tahu Saya Lupa Namanya Dan Didamping Oleh Bagian Krimum Dan Bagian Cyber Kita Membawa Dua Buah Alat Bukti Yaitu Screenshot Dari Media Portal Berita Ada Dua Media Yang Kita Ini Walaupun Banyak Yang Kita Siapkan Media Tapi Intinya Sama Kalimat Yang Kita Adukan Kalimat Mudah Mudahan Bisa Menjadi Negara Pancasila Itu Mendukung Negara Pancasila Nah Kalimat Itu Membuat Kita Khawatir Bukarni Kebetulan Sebelumnya Saya Tiga Minggu Untuk Belajar Adat Di Sumatera Barat Saya Lahir Asli Sini Tapi Ibu Bapak Saya Orang Padang Jadi Saya Terpanggil Membela Tanah Kelahiran Ibu Saya Dan Seluruh Masyarakat Sumatera Barat Untuk Menempuh Jalur Yang Semestinya Di Negara Indonesia Itu Di Proses Hukum Dipersoalkan Namanya Dalam Hukum Legal Standing Legal Standing Anda Tidak Dipersoalkan Kalau Dia Persoalkan Itu Terpaksa Dia Tolak Itu Polisi Terus Apa Rencana Anda Sekarang Rencana Kita Masih Berkonsultasi Sama Teman Teman Mahasiswa Kebetulan Dalam Beberapa Hari Ini Saya Terima Kurang Lebih 300 Telepon Masuk Dari IKM Papua Bung Palijon Dari Sorong Dari Riau Dari Pekanbaru Dari Palembang Dan Semua Bilang Tolong Suarakan Kita Kita Kecewa Jadi Ini Masih Kita Simpan Sebagai Data Tabulasi Terkait Kecewaan Cuma Pesan Saya Satu Setiap Telepon Yang Berbuka Bahwa Minang Tetap NKRI Buk 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 Jangan Perni 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 Baik Yang Kecewa Atas Sucapan Ketua DPR Ibu Puan Marani Sebenarnya Di dalam PDI Tentu Sudah Juga Ada Konsolidasi Apa Yang melatar Belakangi Keluarnya Kalimat Ini Dari Ibu Puan Terima kasih Bang Karni Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Bang Karni Para Narsum Dan Pervisa TV1 Selur Indonesia Yang Saya Hormati Sebelumnya Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada TV1 Karena Telah Mengundang Saya Dan Arteria Daklan Anggota DPRRI Kader Perjuangan Asli Minang Dalam Acara ILG Pada Malam Hari Ini Sebelum Saya Menjawab Pertanyaan Bang Karni Tentang Sikap Dari Persatuan Pemuda Masih Tua Minang Saya Sampaikan Ijinkan Saya Untuk Memberikan Beberapa Penjelasan Dan Klarifikasi Pertama Diskusi Kita Malam Ini Bertajuk Sumber Sumber Belum Pancasila Yang Objek Diskusi Kita Atau Objek Pembahasan Kita Adalah Mengenai Isi Materi Atau Pidato Politik Atau Pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Yang Ketua DPRRI Ibu Puan Paharani Puan Kami Biasa Memanggil Sebikian Dalam Acara Pengumuman Calon Kepala Dan Wakil Kepala DRA Dari PDI Perjuangan Gelombang Kelima Atau Gelombang Terakhir Pada Tanggal 2 September 2020 Yang Lalu Agar Situasi Dan Kondisi Ini Menjadi Lebih Certi Dan Objektif Izinkan Saya Untuk Menjelaskan Masalah Ini Dalam Dua Perspektif Bang Karni Pertama Penjelasan Mengenai Teks Konteks Dan Motif Dari Pernyataan Mbak Puan Maharani Sebagaimana Yang dimaksud Yang kedua Penjelasan Mengenai Konstruksi Pemikiran Sikap Ideologis Dan Spiritualitas Mbak Puan Berdasarkan Latar Belakangnya Tadi kami Berterima kasih Di awal Acara ini Bang Karni Sudah membuka Dengan Menjelaskan Sil-silat Siapa Mbak Puan Dan Latar Belakang Keluarganya Yang Kita sama-sama Bersimpulan Bahwa Mbak Puan Adalah Salah satu Dari tokoh Perempuan Indonesia Yang disumbangkan Masyarakat Minang Dipersembahkan Kepada Bangsa Indonesia Menjadi ketua DPRRI Untuk Pertama Kalinya Dalam dua perspektif Itu Bang Karni Saya pertama Ingin menjelaskan Mengenai Teks Konteks Dan Pernyataan Mbak Puan Di dalam Acara Tanggal 2 September 2020 Yang lalu Kenapa Saya mengajak Pemerintah semua Untuk memahami Bukan hanya Teks Tetapi juga Konteks Dan juga Dari pemahaman Mengenai Teks Dan konteks Konteks itu Artinya Temannya Teks Jadi tidak bisa Dipahami Dijelaskan Dan Diartikulasikan Secara terpisah-pisah Dan juga Kita perlu melihat Adakah Motif Atau Mencrea Atau Niat jahat Untuk Menisakan Meniskreditkan Masyarakat Minang Di dalam Pernyataan Bakuan Tersebut Bang Karni Dan pemirsa TV1 Yang saya hormati Pidato Bakuan Dalam Acara tersebut Adalah Momen Pengumuman Calon Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pilkada Terentak Gelombang Kelima Tanggal 2 September 2020 Beberapa hari Yang lalu Acara itu Bersifat Internal Karena dipimpin oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Bersama Sekjen PDI Perjuangan Dan dihadiri oleh Segena Pengurus DPP PDI Perjuangan Kemudian Struktur Partai Yang terkait Dengan Nama-nama Calon Kepala Daerah Yang akan Diumumkan Kemudian Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Itu sendiri Baik yang dari Internal PDI Perjuangan Maupun yang dari Eksternal PDI Perjuangan Jadi dengan demikian Acara ini adalah Acara bersifat Internal Dalam Kesempatan Membacakan Nama-nama Calon Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Ketika Akan Membuka Dokumen Dalam sekel Karena di PDI Perjuangan Itu Keputusan Akhir Mengenai Siapa Sebagai Calon Kepala Dan Wakil Seperti Daerah Itu adalah Otoritas Ketua Umum PDI Perjuangan Sehingga Kita DPP Pada saat Mengumumkan Itu menerima Dokumen Dalam bentuk Sekel Ketika Mbak Puan Membuka Sekel Amplop Mengenai Siapa Nama Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Secara Non-text Atau secara Lisan Di luar text Yang Yang dia pegang Karena Saya paksikan Yang dipegang Oleh Mbak Puan Hanya dokumen Mengenai Surat Rekomendasi Calon Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Dalam hal ini Adalah Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Dalam Narasi Lisanya Bapuan Mengatakan Sumatera Barat Rekomendasi Diberikan Kepada Insinyur Mulyadi Dan Dokter Andes Haji Alimukni Merdeka Kata beliau Kemudian Dalam Satu Tarikan Nafat Bapuan Memberikan Amanat Dan Pesan Kepada Calon Gubernur Yang Didukung Oleh PDI Perjuangan Semoga Sumatera Barat Menjadi Provinsi Yang Memang Mendukung Negara Pancasila Ditutup Dengan Kata Bismillahirrahmanirrahim Dan Merdeka Kalau Kita Melihat Dari Aspek Secara Keseluruhan Bang Karni Jelas Sekali Pesan Yang Disampaikan Mbak Puan Yang Merupakan Harapan Dan Doa Kepada Sumatera Barat Yang Dititikkan Amanatnya Kepada Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Yang Didukung Oleh PDI Perjuangan Adalah Agar Kalau Mereka Tertilih Mereka Harus Tetap Menjaga Sumatera Barat Menjari Provinsi Yang Memang Mendukung Negara Pancasila Kenapa Mbak Puan Memberikan Atensi Tersebut Pertama Secara Kultural Tadi Bang Karni Sudah Menjelaskan Bahwa Sebagai Ketua JPRRI Perempuan Pertama Yang Dipersembahkan Oleh Sukuminang Kepada Bank Bapuan Merasa Punya Kewajiban Moral Dan Politik Untuk Memastikan Pilkada 2020 Wabil Khusus Kepada Talon Gubernur Dan Talon Wakil Gubernur Yang Didikung oleh PDI Perjuangan Tetap Menjadikan Sumatera Barat Sebagai Provinsi Yang Benar-benar Mendukung Negara Pancasila Mengapa Demikian Bang Karni Ini Disampaikan Kepada Talon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Karena Di PDI Perjuangan Mengenai Talon Kepala Daerah Itu Ada Tiga Klaster Klaster Yang Pertama Di Daerah Yang Kita Mayoritas Menang Mutlak Itu Idealnya Kami Mendukung Talon Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Dari Eksternal Tapi Tidak Memungkinkan Kita Yang Opsi Yang Kedua Mendukung Talon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Salah Satunya Dari Eksternal Tetapi Khusus Sumatera Barat Talon Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Sebagaimana Yang Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Beberapa Para Pengamat Politik Para Surveyor Bahwa PDI Perjuangan Di Sumatera Barat Memang Bukan Merupakan Partai Mayoritas Dan Saya Kira Ini Lumrah Bagi Semua Partai Ada Partai Partai Memiliki Bakti Suara Terbesar Di Jawa Misalnya Kemudian Di Kalimantan Dan Sebagainya Khusus PDI Perjuangan Di Jawa Kita Mayoritas Di Sumatera Utara Dan Lain Sebagainya Di Bali Misalnya Tetapi Di Sumatera Barat Kita Termasuk Kategori Partai Yang Memang Bukan Partai Yang Mayoritas Sehingga Oleh Karena Itu Status Kita Di Dalam Mendukung Talon Kepala Dan Wakil Kepala Dari Itu Adalah Mendukung Bukan Mengusung Sehingga Oleh Karena Status Kita Mendukung Tradisi Sekolah Partai Yang Telah Dibangun Dalam Sistem Pengkaderan Di PDI Perjuangan Tidak Menyertakan Talon Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Yang Bukan Kader Internal Partai Jadi Para Kalon Kepala Daerah Bang Karni Dan Pemisah Yang Kami Hormati Sebagai Tanggung Jauh Moral Politik PDI Perjuangan Menggunakan APBN Untuk Kader Kepala Partai Maka Ketika Kita Menetapkan Kalon Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Kita Langsung Melaksanakan Kader Kepala 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 Daerah Yang Merupakan Kader Partai Politik Lain Karena Pak Mulyadi Dan Pengurus Partai Demokrat Dan Pak Alimukni Pengurus Partai Amanat Nasional Status Kita Mendukung Maka Beliau Berdua Tidak Mengikuti Program Sekolah Partai Sehingga Oleh Karena Mereka Tidak Mengikuti Program Sekolah Partai Itulah Mbak Puan Dalam Kapasitasnya Sebagai Ketua DPP Partai Bidang Politik Dan Keamanan Yang Ketua DPR RI Menipiskan Dan Mengamanatkan Kepada Pak Mulyadi Dan Dokter Alimukni Kalau Dia Tertini Untuk Memastikan Sumbar Menjadi Negara Yang Mendukung Negara Pancasila Jadi Konteks Sesan Dan Amanat Pak Puan Itu Disampaikan Kepada Insinyil Mulyadi Dan Dokter Alimukni Yang Didukung Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimat Yang Bakuan Katakan Mendukung Yang Memang Mendukung Negara Pancasila Saya Kira Itu Mengkonfirmasi Kapasitas Intelektual Bakuan Tentang Memahami Sejarah Politik Bangsa Indonesia Terutama Di Dalam Membentuk Pancasila Sebagai Dasar Negara Kalimat Provinsi Yang Memang Mendukung Negara Pancasila Itu Didasari Pemahaman Bakuan Ketika Belajar Di Pak Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia Bahwa Tiga Tokoh Minat Memiliki Peran Yang Sangat Signifikan Di Dalam Pembentukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka Bersama Dengan Para Pendiri Bangsa Yang Lain Ada Profesor Muhammad Yamin Ada Dr. Andes Muhammad Hatta Dan Haji Hadis Salim Mereka Semua Terlibat Di Keanggotaan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Keberdekaan Mereka Bertiga Terlibat Di Dalam Panitia Delapan Kemudian Terlibat Dalam Panitia Sembilan Yang Melahirkan Naskah Di Agam Jakarta Bahkan Bung Hatta Memiliki Peran Yang Amat Penting Ketika Terjadi Perubahan Dari Raskah Piagam Jakarta Menjadi Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa Dimana Piagam Jakarta Silah Ketuhanannya Berbunyi Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Tarihan Islam Bagi Pembeluk Pembeluk Berubah Menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa Adalah Berkat Jasa Bung Hatta Pada Pagi Hari Sebelum Dilakukan Sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945 Beliau Melobi Tokoh Tokoh Islam Agar Berkenan Merubah Tujuh Kata Tersebut Menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa Agar Persatuan Bangsa Indonesia Yang Baru Satu Hari Dimerdekakan Tetap Tokoh Menjadi Bangsa Yang Bersatu Dan Berdaulat Akhirnya Lobby Bung Hatta Menghasilkan Kesepakatan Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Kalimat Tuh Sebagai Titik Temu Yang Mempertambukan Pandangan Golongan Islam Dan Golongan Kebangsaan Jadi Tidak Mungkin Bakuan Ah Historis Terhadap Pandangan Itu Dan Statement Politiknya Tidak Dimaksudkan Apakah Itu Menyinggung Kompetitor Pilkada Di Sumber Lainnya Apakah Itu Menyinggung Para Kelompok Oposisi Pak Jokowi Atau Kelompok Kelompok Lainnya Pidatong Bakuan Itu Tidak Menyinggung Siapapun Juga Jadi Dengan Demikian Menurut Pendapat Saya Tidak Ada Mens Rea Tidak Ada Motif Untuk Mendiskreditkan Apalagi Merusak Sitra Masyarakat Minang Karena Yang Disebut Dalam Statement Bakuan Itu Adalah Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat Artinya Kita Bicara Tentang Kepala Daerah Yang Pada Saat Itu Salon Gubernur Dan Salon Wakil Gubernurnya Sedang Diputuskan Oleh Partai Demokrasi Indonesia Berjuangan Berikutnya Bang Karni Saya Percaya Bahwa Konstruksi Pemikiran Dan Sikap Ideologi Seseorang Termasuk Sikap Bakuan Maharani Jadi Pengaruh Oleh latar Belakang Keluarga Dan Pelindungan Tadi Bang Karni Terima kasih Sudah Menjelaskan Sil silah Leluhur Bakuan Dari Unsur Ibunya Pak Taufik Ma'al Mahum Maupun Dari Ibunda Tercinta Ibu Haji Megawati Sukarnoputri Yang Didalamnya Mewakili Spektrum Kultural Bangsa Indonesia Dan Secara Ideologis Mewakili Spektrum Pemikiran Kebangsaan Dan Pemikiran Islam Jika Oleh karena Itu Narasi Yang Bakuan Sampaikan Menyebut Frase Kalimat Atau Diksi Kalimat Yang Mengatakan Mendukung Negara Pancasila Dalam Satu Sarikan Nafas Dengan Kalimat Bismillahirrohmanirrohim Itu Menggambarkan Bahwa Mbak Puan Lahir Dari Kultur Keluarga Dari Kultur Lingkungan Yang Memang Membangun Paradigma Kebangsaan Dan Islam Ketika Ia Menyampaikan Tidakunya Tanpa Tek Menyebut Kata Pancasila Dan Bismillahirrohmanirrohim Dia Sedang Menjelaskan Kepada Rakyat Bagi Ketua DPR Bahwa Ketua DPR Yang Kita Miliki Ini Adalah Seseorang Yang Memiliki Konstruksi Paradigma Pemikiran Ideologi Kebangsaan Dan Spiritualitas Yang Kuat Ini Menggambarkan Bahwa Dulu Para Pendiri Bangsa Kita Bertemu Antara Paham Nasionalisme Dan Paham Islam Dalam Sintesis Menjadi Pancasila Dengan Ketuhanan Yang Maesah Yang Saya Jelaskan Tadi Jadi Dengan Demikian Bang Karni Menurut Hemat Saya Seharusnya Sebagai Bangsa Indonesia Kita Mengambil Hikmah Positif Dari Peristiwa Ini Kita Bersyukur Seorang Kuan Ma'arani Yang Merupakan Ketua DPRR Perempuan Pertama Kalinya Yang Dimiriki Oleh Bangsa Indonesia Sejak Republik Ini Berdiri Memiliki Paradigma Berfikir Dan Spiritualitas Yang Mewakili Mainstream Bangsa Indonesia Yaitu Mainstream Kebangsaan Dan Mainstream Religisa Dalam hal ini Mbak Puan Sebagai Seorang Muslim Kemudian Kita Juga Patut Bersyukur Mbak Lahir Republik Indonesia Ibunda Beliau Tercinta Presiden Perempuan Pertama Republik Indonesia Dan Mbak Puan Adulat Ketua DPRR Pertama Republik Indonesia Ini Adalah Persembahan Masyarakat Minang Kepada Bangsa Indonesia Sejak Mempersembahkan Bung Hatta Sebagai Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia Sejak Kita Awal Merdeka Kemudian Sekarang Masyarakat Minang Mempersembahkan Unik Wan Maharani Sebagaimana Bung Nafid Katakan Tadi Uni Puan Maharani Kepada Bangsa Indonesia Sebagai Ketua DPRR Pertama Saya Kira Ini adalah Hikmah Yang Kita Petik Bagi Mbak Puan Saya Pertawa Perciwa Ini Pasti Akan Membuat Mbak Puan Naik Kelas Ini adalah Proses Dialektika Kita Sebagai Pemimpin Bangsa Dan Saya Pertaya Juga Bahwa Barang Siapa Yang Dijolimi Hidupnya Tuhan Akan Mengangkat Derajat Bung Karno Dijolimi Oleh Kolonialisme Belanda Kolonialisme Asing Kemudian Akibat Penjoliman Itu Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Bung Mega pun Dijolimi Di zaman Orde Baru Dan Akibatnya Bung Mega Menjadi Presiden Perempuan Pertama Republik Indonesia Bang Karni Saya Kira Demisial Yang Dapat Jelaskan Mudah-mudahan Dapat Memberikan Klarifikasi Dan Keterangan Menjadi Referensi Kita Semua Kurang Lebihnya Mohon Maaf Terima Kati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Masara Ada Pertanyaan Saya Sudah Dijelaskan Sebetulnya Latar Belakang Dan Maksud Tapi Terlepas Dari Apapun Maksudnya Mbak Puan Apapun Motif Sekarang Ada Permintaan Mbak Puan Minta maaf Ke Orang Minang Bagaimana Menurut Pak Ahmad Basarah Dengan Tuntutan Tersebut Bang Karni Dalam Kultur Bangsa Indonesia Termasuk Masyarakat Minang Saling Maaf Memaafkan Itu adalah Tradisi Bangsa Indonesia Tradisi Cuma umat Peragama Bahkan Dalam Islam Ada Halal Yang Cuma Ada Di Indonesia Setiap Kita Merayakan Idul Fitri Tetapi Maaf Di Dalam Konteks Di Luar Semangat Idul Fitri Itu Tentu Di Dalam Di Dalamnya Harus Mengandung Pengertian Ada Kesalahan Yang Telah Dibuat Pertanyaannya Yang ingin Saya Sampaikan Dimana Letak Kesalahan Pernyataan Mbak Puan Sebagaimana Yang Telah Saya Jelaskan Tadi Saya Tidak Melihat Ada Mestria Atau Niat Jahat Untuk Menistaskan Siapapun Termasuk Masyarakat Sumatera Barat Dalam Pernyataannya Karena Apa Yang Beliau Sampaikan Itu Semata-mata Adalah Amanat Adalah Pesan Yang Disampaikan Kepada Calon Gubernur Dan Tano Wakil Gubernur Yang Diusung oleh PDI Perjuangan Yang Kebetulan Adalah Kader Partai Demokrat Dan Kader Partai Amanat Nasional Saya Kira Di Dalam Konteks Itu Kita Harus Letakkan Apakah Diskusi Ini Menyimpulkan Bahwa Selah Memahukan Kesalahan Atau Justru Ada Politisasi Ada Amplifikasi Ini Kemudian Menjadi Komoditas Politis Apakah Awalnya Ini Adalah Kompetisi Pilkada Sumbar Atau Kemudian Ada Motif-motif Lain Karena Pilkada Serentak Banyak Sekali 207 Pilkada Di Masa Yang Akan Datang Akan Ada Pilpres Ada Untuk Menjaga Silaturahil Dan Saya Kira Ini Adalah Momen Dan Peristiwa Yang Berhikmat Bagi Bangsa Indonesia Dan Sekarang Saya Kira Dengan Berita Yang Ditayangkan Oleh TV Termasuk DLC Ini Rakyat Indonesia Tahu Dan Terutama Masyarakat Minang Bahwa Masyarakat Minang Telah Menyumbangkan Perempuan Pertama Republik Indonesia Menjadi Ketua DPRRI Dan Saya Kira Kita Sama-sama Punya tanggung jawab Untuk Menjaga Agar Mbak Puan Terus Istiqomah Menjaga Amanah Membawa Panji-Panji Sebagai Putri Minang Untuk Bisa Sukses Memimpin Dewan Pelawakian Rakyat Republik Indonesia Ini Bang Baik Mudah-mudahan Mbak Puan Memang Jadi Limpape Rumah Nenggadeng Kami Juga Sebenarnya Mengundang Mbak Puan Kesini Dan Kami Buka Kesempatan Kalau Mbak Puan Mau Mengucapkan Klarifikasi Atau Apapun Kita Tunggu Dan Kita Rehat Sejenak Pemirsa Kita Lanjutkan Acara Kita Sekarang Saya Mau Dengar Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang Kabau Pat Lizot Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Salam Sejahtera Terima Kasih Pak Karnilias Dan Rekan-rekan Panelist Baru Sekarang Saya mendengar Ada lagu Minang Di ILC Kebetulan Ini juga Temanya Adalah Sumbar Belum Pancasilais Karena Karena Saya Disini Diminta Sebagai Ketua Umum IKM Ikatan Keluarga Minang Jadi Bolehlah Saya Sedikit Mengutip Sebuah Peribahasa Jiko Tagak Tagaklah Dinan Data Jadi Kalau Tegak Tegak Tegaklah Yang Datar Jika Berdiri Jika Berdiri Jiko Bajalan Bajalanlah Dinan Lurui Jelas Saya Kira Jiko Bakato Bakatulah Dinan Bana Dima Aya Disawak Disinan Ranting Dipatah Kira-kira Menghormati Tradisi Setempat Dimana Dima Bumi Dipijak Disinan Langit Dijunjuang Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjuang Kira-kira Begitu Jadi Saya Kira Orang Minang Yang Berada Di Seluruh Nusantara Jauh Sebelum Indonesia Merdeka Sudah Sangat Paham Tentang Tradisi Lokal Setempat Masalah Toleransi Dan Bagaimana Menjunjung Persatuan Dan Saya Kira Saya Sudah Sampaikan Sebelum Indonesia Merdeka Orang Minang Sudah Pancasilais Jadi Sebelum Indonesia Merdeka Karena Kalau Kita Lihat Berangkat Dari Banyak Pikiran-pikiran Tokoh-tokoh Yang tadi Sudah Disebutkan Juga Oleh Pak Karni Dan Kawan-kawan Yang Lain Tan Malaka Sudah Menulis Tentang Nar De Republik Atau Menuju Republik Itu Tahun 1925 Menuju Republik Itu Jadi 20 Tahun Sebelum Indonesia Merdeka Tan Malaka Sudah Menulis Visinya Itu Dan Saya Membawa Sebuah Buku Indonesia Free Muhammad Hatta Menulis Di Tahun 1928 Atau Indonesia Merdeka Jadi 1928 Lebih Dulu Dari Bung Karno Ini Buku Aslinya Terbitan 1928 Ketika Menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia Di Belanda Dan Bung Hatta Waktu Itu Ditangkap Berarti Usia Sekitar 25 26 Dan Sudah Menuliskan Sebuah Pledoy Yang Luar Biasa Menurut Saya Menginspirasi Bahkan Pikiran-pikirannya Menginspirasi Perjuangan Di Tanah Air Termasuk Menginspirasi Bung Karno Menginspirasi Bung Sahrir Dan Toko-toko Bangsa Yang Lain Dan Di Akhir Tulisan Indonesia Merdeka Ini Bung Hatta Mengutip Sebuah Pepatah Dari René De Clark Yang Mengatakan Bahwa Supaya Tidak Salah Dalam Bahasa Indonesianya Itu Hanya Ada Satu Negara Yang Menjadi Negaraku Ia Tumbuh Dari Perbuatan Dan Perbuatan Itu Perbuatanku Jadi Saya Kira Terlalu Banyak Contoh Dan Bukti Yang Mengatakan Bahwa Orang-orang Minang Yang Berada Di Perantauan Baik Di Hindia Belanda Maupun Di Belandanya Sendiri Sudah Berpikir Tentang Indonesia Merdeka Dan Ikut Menghelah Sejarah Hingga Indonesia Merdeka Termasuk Tadi Dikatakan Bung Karni Merumuskan Pancasila Setidaknya Ada Bung Hatta Disitu Ada Agus Salim Dan Ada Muhammad Yamin Bahkan Muhammad Yamin Ikut Mengoreksi Dan Ikut Membuat Sejumlah Kalimat Kata Di Pembukaan Undang-Undang Dasan 45 Termasuk Untuk Teks Proklamasi Kemudian Seperti Kami Karena Tadinya Itu Orang Ketiga Kemudian Oleh Yamin Dikatakan Seharusnya Itu Adalah Atas Nama Rakyat Indonesia Nah Karena Tema Ini Berangkat Dari Sebuah Teks Yang Dikeluarkan Oleh Saudara Puan Maharani Semoga Sumber Menjadi Provinsi Yang Memang Mendukung Negara Pancasila Kemudian Teks Itu Diterjemahkan Di Dalam Diskusi Ini Menjadi Sumber Belum Pancasilais Berarti Ini Sudah Dengan Sendirinya Menunjukkan Bahwa Ada Multi Interpretasi Terhadap Teks Itu Jadi Kalau Tadi Saudara Basarah Dan Tentu Saja Saudara Basarah Harus Berposisi Seperti Itu Untuk Membela Ibu Puan Itu Karena Memang Berusaha Untuk Menjelaskan Mengklarifikasi Dengan Begitu Panjang Lebar Tetapi Masalah Ini Sebenarnya Masalah Sederhana Ada Satu Teks Dan Teks Itu Melahirkan Interpretasi Yang Cukup Banyak Cukup Beragam Mungkin Ada Yang Pro Dan Ada Yang Kontra Nah Kebetulan Saya Termasuk Yang Menerima Dan Saya Sendiri Merasa Teks Itu Tidak Cocok Dan Tidak Pas Apalagi Dilakukan Sekarang Apalagi Dengan Nuansa Pancasila Dan Ada Satu Latar Belakang Belakangan Ini Pancasila Dijadikan Alat Untuk Melakukan Legitimasi Politik Seolah Dia Yang Pancasilais Seolah Satu Kelompok Itulah Yang Pancasilais Sementara Yang Lain Itu Tidak Pancasilais Jadi Pancasila Bukan Menjadi Alat Pembersatu Tapi Justru Alat Mensegregasi Alat Untuk Melakukan Pemecah Belahan Ini Yang Menurut Saya Sangat Berbahaya Pancasila Harusnya Menjadi Alat Pembersatu Dan Ini Sudah Selesai Dulu Tidak Perlu Diulang Ulang Lagi Seolah Masih Ada Yang Belum Pancasilais Saya Yakin Hampir Semua Agama Di Indonesia Tidak Ada Yang Menolak Pancasila Dari Agama Islam Kristen Hindu Buddha Dan Dari Agama Agama Lain Saya Yakin Mempunyai Pandangan Yang Sama Karena Nilai-nilai Pancasila Itu Nilai-nilai Universal Dan Nilai-nilai Itu Digali Makanya Bung Karno Tidak Pernah Mengatakan Sayalah Yang Melahirkan Pancasila Bung Karno Melahirkan Sebagai Penggali Dan Sebenarnya Salah Satu Penggali Pancasila Karena Pidato Pada Waktu Rapat Besar Pertama 29 Mei Sampai 1 Juni Tahun 45 Itu Cukup Banyak Yang Bicara Termasuk Muhammad Yamin Supomo Dan Lain-lain Jadi Bung Karno Menggali Dari Apa Yang Sudah Ada Nilai-nilainya Itu Di Nusantara Jadi Bukan Sesuatu Invention Baru Bukan Satu Inovasi Baru Tetapi Sudah Ada Di Dalam Tradisi Masyarakat Kita Beratus Tahun Bahkan Beribu Tahun Karena Peradaban Kita Ini Sudah Sangat Cukup Panjang Dan Ini Yang Menurut Saya Harus Kita Klarifikasi Jadi Berangkat Dari Teks Tadi Semoga Sumber Menjadi Provinsi Yang Memang Mendukung Negara Pancasila Saya Kira Penyelesaiannya Sederhana Sebetulnya Klarifikasi Kalau Ada Yang Mungkin Tersinggung Dan Cukup Banyak Yang Tersinggung Sebenarnya Cukup Minta Maaf Dan Selesai Tetapi Kemudian Ini Menjadi Sebuah Polemik Dan Kemudian Polemik Ini Berangkat Tadi Pak Karni Begitu Panjang Lebar Menjelaskan Termasuk Geneologi Dari Ibu Puan Maharani Sebagai Mempunyai Darah Minang Yang Selama Ini Mungkin Kurang Dikenal Atau Tidak Pernah Diatribusikan Kepada Dirinya Sendiri Saya Kira Ini Satu Hikmah Yang Baik Bahwa Di era Globalisasi Ini Apalagi Indonesia Sudah Multikultural Banyak Perkawinan Campur Dari Antaretnis Dan Sebagainya Ini Sudah Mulai Menjadi Indonesia Dan Satu Pengakuan Terhadap Ini Menurut Saya Satu Bagus Karena Satu Hal Yang Sangat Bagus Dan Sangat Maju Dan Kita Bersyukur Untuk Itu Sayang Sekali Selama Ini Kurang Terdengar Karena Kalau Di Dalam Cerita Cerita Atau Kabah Di Minang Kabau Itu Ada Yang Paling Populer Itu Namanya Cerita Maling Kundang Ada Anak Semata Wayang Kemudian Dia Durhaka Kepada Ibunya Karena Dia Ketika Sukses Kembali Tidak Mengakui Ibunya Jadi Ini Jangan Sampailah Kita Menjadi Maling Kundang Karena Kalau Menjadi Maling Kundang Saya Kira Kita Akan Menjadi Anak Durhaka Jadi Kembali Kepada Persoalan Tek Sekali Lagi Dan Juga Kepada Judul Ini Sumbar Belum Pancasila Saya Kira Sudah Jelas Sumatera Barat Apalagi Dalam Hal ini Orang Minang Itu Sangat Pancasilais Dan Bahkan Ikut Merumuskan Pancasila Bukan Hanya Itu Kemudian Juga Banyak Sekali Di Dalam Keadaan Berbahaya Seperti Di Zaman Ketika Ada Agresi Militer Kedua Belanda 18 Desember Tahun 48 Ketika Soekarno Hatta Sahrir Agus Salim Itu Ditangkap Maka Dideklarasikanlah Sebuah Pemerintah Darurat Republik Indonesia Beribu Kota Di Bukit Tinggi Kurang Lebih Selama 8 Bulan Dan Disitu Perjuangan Dari Emergency Government Atau Pemerintahan Darurat Justru Mempertahankan Eksistensi Indonesia Karena Tanpa PDRI Tidak Ada Eksistensi Indonesia Van Royen Di Forum PBB Mengatakan Indonesia Sudah Tidak Ada Pemimpinnya Sudah Ditangkap Rakyatnya Sudah Tunduk Wilayahnya Sudah Mereka Kuasai Tetapi Dengan Adanya PDRI Yang Dikirim Berita Beritanya Sender Auri Ketika Itu Ada Perjuangan Di Sumatera Ada Perjuangan Di Jawa General Sudirman Ada Let Call Suharto Dan Sebagainya Dan Di Daerah Lain Itu Menunjukkan Bahwa Kita Masih Exis Jadi Itu Itu Juga Tonggak Tonggak Penting Yang Menyelamatkan Eksistensi Republik Indonesia Ada Lagi Contoh Yang Lain Yang Saya Kira Nasionalisme Yang Tidak Bisa Terbayangkan Mungkin Selama Ini Yang Dikenal Itu Adalah Aceh Mengumpulkan Masyarakatnya Untuk Pesawat Sulawah Tapi Di Sumatera Barat Juga Ketika Itu Ibu Ibu Dan Tokoh Dan Masyarakat Minang Mereka Ada Panitia Mengumpulkan Mas Untuk Memberi Pesawat Yang Namanya Afro Anson RI 003 Ya Kemudian Pesawat Itu Dikemudikan Oleh Halim Perdana Kusuma Dan Iswah Yudi Dan Kemudian Jatuh Di Perairan Di Singapura Jadi Pesawat Itu Berangkat Dari Payakumbuh Dari Kampung Saya Itu Gadui Menuju Singapura Kemudian Jatuh Itu Halim Perdana Kusuma Yang Mengemudikan Dengan Iswah Yudi Yang Sekarang Menjadi Nama Bandara Yang Terkenal Di Indonesia Itu Hasil Dari Masyarakat Minang Itu Mengkontribusikan Perhiasan Perhiasan Mereka Mak Ibu Ibu Semua Mengeluarkan Itu Dan Saya Kira Jadi Tidak Boleh Diragukan Lagi Hal Hal Itu Dan Satu Hal Lagi Yang Saya Kira Tonggak Yang Penting NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Ketika Republik Indonesia Itu Sudah Menjadi RIS Karena Hasil Dari Konferensi Meja Bundar Maka Hanya Ada Republik Indonesia Dengan Negara-negara Bagian Lain Di Dalam Federasi Republik Indonesia Serikat Itu Dan Ketika Itu Juga Menjadi Presiden Republik Indonesia Adalah Namanya Mister Asaad Mister Asaad Datuk Mudo Yang Kebetulan Orang Minang Dan Perdana Menteri RIS Ketika Itu Adalah Dokter Abdul Halim Yang Juga Kebetulan Orang Minang Dan Kemudian Yang Mengusahakan Melalui Sebuah Mosi Integral Dan Mengumpulkan Melakukan Lobby Terhadap Parlemen Dari Negara-negara Bagian Itu Muhammad Nadsir Dari Fraksi Masumi Sehingga Akhirnya Kita Kembali Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan Nama Yang Resmi NKRI Jadi Saya Kira Contoh-contoh Itu Sudah Cukup Terlalu Orang Minang Sangat Pancasilais Dan Sangat Nasionalis Dan Seharusnya Tidak Boleh Keluar Ucapan Atau Keluar Teks Seperti Ini Di Masa Seperti Sekarang Ini Apalagi Menggunakan Pancasila Saya Kira Itu Sementara Baik Jadi Kasarnya Orang Minang Itu Pancasila Sudah Bersuruh Matahari Bergelanggang Mata Orang Banyak Sekarang Ibu Irba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Datuk Karni Sudah mengundang saya Tapi Saya ingin Klarifikasi Sedikit Tadi Fadli Menyatakan Juga Dan Saya Sudah Memberikan Apa Namanya Tangan Saya Kedepan Bahwa Saya Sudah Non Aktif Sebagai Ketua DPP Partai Nasdem Karena Saya Sekarang Sebagai Komisaris Dan Itu Tidak Boleh Di BUMN Dan Itu Sudah Saya Lakukan Bahwa Saya Sudah Mundur Jadi Saya Sekarang Bisa Disebut Sebagai Politisi Perempuan Dari Aktivis Maju Perempuan Indonesia Saya Salah Satu Penggagas Dari MPI Maju Perempuan Indonesia Kebetulan Alhamdulillah Dan Saya Malam Hari Ini Sedikit Prihatin Sebenarnya Karena Memang Seperti Adinda Tadi Sampaikan Bahwa Melaporkan Ke Polisi Itu Adalah Hak Konstitusi Sebagai Warga Negara Tapi Kok Saya Ini Prihatin Sekali Sejak Pilpres Kemarin Itu Dengan Hirup Pikuk Politik Identitas Di Indonesia Ini Yang Tidak Berhenti Menurut Saya Kenapa Adinda Tidak Tabayun Sama Uni Puan Maharani Sebagai Muslim Harusnya Tabayun Dulu Pailah Katampe Uni Puan Maharani Batanyolah Ka Uni A Tu Saban Nanyo Mukasui Disampaikan Tu Masih Bisa Saya Walaupun Saya Tidak Lahir Di Sumatera Barat Jadi Tabayun Dululah Sebelum Kita Masuk Ke Ranah Hukum Lagi Pula Saya Melihatnya Salah Tidak Si Puan Menurut Saya Tidak Salah Kenapa Tidak Salah Saya Ini Perempuan Saya Seorang Ibu Tidak Salah Puan Mengatakan Itu Kenapa Karena Puan Itu Mengatakan Doanya Untuk Sumatera Barat Menyatakan Harapannya Memang Disini Disampaikan Semoga Sumbar Menjadi Provinsi Yang Memang Menjadi Pendukung Pancasila Tadi Fadli Mengatakan Bahwa Banyak Interprestasi Kalimat Yang Disampaikan Puan Dan Saya Salah Satu Yang Menginterprestasikan Secara Konstruktif Menginterprestasikan Secara Positif Karena Harapan Ada Harapan Disitu Puan Tidak Mengatakan Bahwa Sumatera Barat Tidak Pancasilais Keliru Tadi Bahasanya Fadli Bukan Tidak Pancasilais Tapi Semoga Sumatera Barat Memang Menjadi Pendukung Negara Pancasila Jadi Tidak Ada Urusannya Dengan Manusia Manusia Atau Rakyat Sumatera Barat Itu Tidak Pancasilais Jadi Jangan Juga Diputer Puter Gitu 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 Boleh Yang saya Kutip Sumbar Belum Pancasilais Jadi Menurut Saya Bukan Orang-orang Sumbar Itu Tidak Pancasilais Tapi Sebenarnya Puan Berharap Dengan Politik Identitas Yang Mohon Maaf Saya Sendiri Jengah Di Pilpres Kemarin Saya Mau Cerita Sedikit Mas Tejo Saya Berangkat Ke Surabaya Dan Saya Duduk Di Lons Waktu Saya Duduk Di Lons Ada Seorang Laki-laki Menghampiri Saya Pak Karni Dia Tanya Ibu Irma Suryani Canyago Iya Betul Kenapa Adinda Ibu Orang Minang Betul Walaupun Saya Tidak Lahir Di Sumatera Barat Orang Tua Saya Bukan Di Sumatera Barat Ibu Mempermalukan Minang Ibu Itu Mempermalukan Orang Sumatera Barat Karena Tidak Ada Orang Sumatera Barat Memilih Jokowi Ibu Itu Malin Kundang Itu Dikatakan Ke Saya Langsung Pada Saat Itu Dan Saya Bilang Ke Dia Hei Kurang Ajar Saya Bilang Saya Bilang Langsung Itu Kamu Kurang Ajar Bicaranya Saya Bilang Nah Politik Identitas Seperti Itu Yang Saya Terima Saya Ini Orang Minang Tidak Ada Yang Boleh Mengatakan Saya Bukan Orang Minang Siapa Yang Punya Hak Mengatakan Saya Bukan Orang Minang Siapa Yang Punya Hak Melarang Saya Menjadi Orang Minang Saya Dilahirkan Oleh Ibu Saya Dan Ibu Saya Itu Produk Allah Subhanahu Wa ta'ala Nah Itu Pak Karni Itu Banyak Terjadi Sehingga Memang Politik Identitas Ini Sehingga Kalau Mbak Puan Punya Harapan Menurut Saya Itu Doa Doa Yang Harus Kita Amini Enggak Perlu Kita Perdebatkan Enggak Perlu Juga Kita Ributkan Masa Iya Untuk Konsumsi Pilkah Ada Kita Harus Ngambil Hal Yang Remeh Temeh Seperti Itu Memalukan Untuk Bisa Menang Dengan Lawannya Karena Merasa Mungkin Mau Kalah Terus Ini Diangkat Lagi Diputer Puter Kayak Kasih Terusak Janganlah Tadi Fadli Sudah Banyak Bercerita Mengenai Bagaimana Tokoh-tokoh Sumatera Barat Sahrir Bung Hatta Muhammad Yamin Membanggakan Indonesia Dan menjadi Tonggak Sejarah Indonesia Dan Saya Yakin Mbak Puan Tidak Punya Niat Jahat Tidak Punya Niat Untuk Menyatakan Bahwa Saya Ataupun Kita Semua Yang dari Sumatera Barat Ini Tidak Pancasilais Hanya Memberikan Harapan Saja Sebentar Adinda Memberikan Harapan Dan Menurut Saya Harapan Itu Doa Ayo Kita Aminkan Doa Itu Supaya Memang Kemudian Sumatera Barat Kita Yang Kita cintai ini, saya ini umur dua tahun ibu saya meninggal, sehingga ayah saya bilang, pakai aja marganya, supaya apa? Supaya kamu tahu bahwa ibumu itu dari Sumatera Barat dan kamu harus tahu, hormati ibumu. Begitu cintanya saya dengan Sumatera Barat, sehingga Adinda saya cuma mau bilang bahwa hak konstitusimu untuk melaporkan itu tapi memang lebih baik lagi kalau Tabayun sama Uni Puan Maharani. Jadi saya hanya ingin menggaris bawahi saja bahwa tidak ada yang salah karena ini harapan karena ini doa, ayo kita aminkan agar Indonesia ke depan, sama-sama bisa kita jaga, Sumatera Barat juga kita jaga, tetap di bawah NKRI semuanya tidak ada lagi yang bisa diguncang oleh politik identitas. Terima kasih Wabilahi Taufiq Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Merdeka Merdeka Pemirsa sekarang saya mau bergabung dengan Ustadz Abdul Somad beliau lagi di wilayah Kepulau Riau tadi kalau nggak salah. Ustadz bisa dengar suara saya? Insyaallah Pak Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz pasti sudah mendengar semacam polemik ataupun berbeda pendapat setelah Ketua DPR RI Puan Maradi menyatakan semoga Sumatera Barat menerima Pancasila menjadi daerah yang menerima Pancasila Apa komentar Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alihi wa sahbihi wa man sabi'aku wa maw'ana Tidak ada yang paling mengerti tentang suatu teks kecuali orang yang mengucapkannya atau menuliskannya karena teks itu tidak bisa menjelaskan dirinya oleh sebab itu kita hanya bisa menginterpretasikan sebuah teks saya tidak bisa memahami teks Al-Quran insya Allah saya baca tafsir, hadis insya Allah saya baca syarah. Tapi teks yang dikeluarkan oleh manusia, saya hanya bisa menduga-duga dan menempat-tempat saja. Ya sebab itu maka kita perlu menjelaskan. Seperti saya menjelaskan apa yang saya sampai. Ada pun terkait tentang Minangkabau dengan Pancasila, maka kita bisa lihat satu persatu dari sila-sila itu. Sila yang pertama misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Maka berbicara tentang ketuhanan, saya masuk ke suku akhir, suku laut, suku sakai, suku talang, suku anak dalam, suku kubu. Maka di sana masih ada orang yang tidak bersuhan. Saya menyaksikan sendiri mereka menggantungkan kain-kain putih, selalu tidak tahu apa yang mereka sempat. Masih ada suku-suku Melayu tua yang belum bersuhan. Tapi Minangkabau, Minangkabau tidak hanya bersuhan, mereka justru membuat orang yang tidak kenal Tuhan menjadi bersuhan. Berbicara tentang tidak pertama ketuhanan yang Maha Esa. Saya menyampaikan tausiah di sebuah pulau di Aceh, Semelu. Di sana saya diajak berziarah ke salah satu makam tua dan orang tua yang menyebarkan Islam itu berasal dari bumi Minangkabau. Kemudian saya pula bertahusiah di Pulau Wesi Tengah di Palu. Di atas bukit di Palu itu juga ada makam tua penyebar agama Islam juga datang dari bumi Minangkabau. Oleh sebab itu, silap pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka Minangkabau adalah para suluh di tengah gelap yang membawa siar Islam. Yang kedua tentang kemanusiaan. Di depan rumah orang Minangkabau ada rangsiang tempat menyimpan beras. Beras itu dibagi-bagi lagi. Ada beras yang dimakan keluarga, tapi juga ada beras yang jadi makanan untuk pakir biskir. Orang Minangkabau adalah orang yang paling peduli terhadap kemanusiaan. Oleh sebab itu, orang Minangkabau membuka rumah makan, mereka tidak menganggap pekerja itu sebagai kuli yang digaji, tapi mereka dianggap sebagai saudara yang sistemnya bagi hasil. Karena mereka melihat sebagai kemanusiaan. Itu maka rumah makan berkembang pesat yang hari ini dia menjadi tukang angkat. Kiring, tahun depan dia insya Allah akan punya rumah makan. Tentang persatuan Indonesia, orang Minangkabau amat sangat cukup rukun dan syarat untuk membuat sebuah negara. Masalah diplomati, tidak ada yang lebih hebat daripada diplomati Haji Agus Salih. Dia berhadapan dengan orang-orang Belanda, orang-orang Eropa, berbagai macam bahasa dunia dia kuasai. Tentang masalah ekonomi, kita tahu siapa bapak operasi Indonesia. Dialah Bung Hatta. Tentang masalah agama, jangan tanya lagi. Orang Minangkabau, prestasi agamanya bukan tingkat nasional, tapi dia adalah imam Masjidil Aram, Syih Ahmad Fatih Al-Mingkabau. Universitas Al-Azhar dalam sejarah, hanya sekali memberikan penghargaan Dr. Honoris Tawsa kepada seorang ayah yang anaknya juga mendapatkan Honoris Tawsa. Dia adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan ayahnya Abdul Malik Karim Amrullah juga mendapatkan Honoris Tawsa dari Al-Azhar. Ekonomi, politik, agama, orang Minangkabau punya. Bagaimana dengan tentara? Tentara-tentara Minangkabau tidak dididik di Indonesia. Haji Miskin, Haji Tiobang, Haji Sumani, Tuan Kunan Renceh. Mereka adalah tentara-tentara yang luar biasa. Tapi kemudian mereka tidak membuat negara, mereka justru menggabungkan diri dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena mereka mengamalkan pengamal Persatuan Indonesia. Tentang masalah musawarah. Silah yang keempat. Musawarah, bule, ayah, dek pambuluh, bule, kato, dek mufakat. Air itu menjadi bulat kalau dia lalu di pembuluh. Sedangkan kata itu menjadi bulat kalau dia ada musawarah mufakat. Orang Minangkabau tidak mengambil keputusan sendiri dengan kepalanya sendiri. Dia tahu dia mungkin silap, salah dan lupa. Orang Minangkabau mengenal filosofi tiga tungku sejarangan. Kalau kita memasak ada tiga tungku di sana. Tungku inilah yang menampung dandang yang begitu besar. Tungku ini juga yang merasakan panasnya api di bawah. Tiga tungku sejarangan. Nini mama, alim ulama, cadia pandai. Orang Minangkabau berkata, duduk sendiri sampit, duduk basah maul lapang. Duduk sendiri terasa sempit, tapi kalau duduk bersama terasa lapang. Kenapa demikian? Karena mereka lebih mengutamakan musawarah dan mufakat. Lalu kemudian tentang keadilan sosial. Orang Minangkabau amat tangan adil. Anak didukung, kemanakan dipanggil. Perempuan Minangkabau tidak pernah perlu jauh dari sampung alaman yang untuk mencari makan. Kenapa demikian? Karena mereka punya nenek mama yang adil. Perempuan tidak pernah mengalami diskriminasi. Karena perempuan ada harap tertinggi yang tidak dibagi. Sebagian ulama mempermasalahkan harap tertinggi. Kenapa tidak dibagi menjadi ahli waris? Karena itu sebenarnya adalah wakaf keluarga. Ketika seorang perempuan tidak punya suami atau ayahnya meninggal, tidak keluarga laki-laki, tidak ada. Siapa yang akan menyara hidupnya memberi makan dia? Ada harap tertinggi. Mereka amat sangat mengutamakan keadilan. Orang Minangkabau amat sangat Pancasilaik. Mana buktinya? Dari mulai Zawang sampai Papua. Pesawat saya mendarat di Sorong. Begitu turun saya di airport. Tangan melambai dari jauh. Saya curung dia mendekat ke mobil. Saya tanya, ada apa? Ambo orang payaku buah. Betapa jauh tempat kita memandang. Tapi orang Minangkabau sampai juga sekarang. Saya diminta memberikan sepatah dua patah kata untuk penggalangan dana. Surau Sydney namanya. Tidak hanya ke Indonesia. Sampai ke Sydney, orang Minangkabau bisa bersosialisasi. Dia diterima di mana dia berada. Karena orang Minangkabau punya filosofi di mana tanah diinjak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Orang Minangkabau tidak pemarah. Orang Minangkabau tidak pendendam. Orang Minangkabau bagaimana berdebat hebatnya Muhammad Yamin dengan Buya Hamka. Tapi kemudian sebelum meninggal dunia, apa kata Muhammad Yamin? Nanti jenazahku tolong dibawakan oleh Buya Hamka ke kampung alamat. Mereka memang berdebat. Mereka memang orang-orang yang argumentatif. Hati-hati mereka lembut dan baik. Lalu kemudian tiga tahun, tiga bulan. Kalau kita merdeka 17 Agustus, tiga bulan sebelum itu, 29 Mei 1945, maka Muhammad Yamin putra Minangkabau sudah menyuarakan tentang pri kebangsaan. Kemudian pri kemanusiaan. Setelah itu kemudian pri ketuhanan, pri kemasyarakatan. Lalu kemudian kesejahteraan dan sosial. Jadi, embryo pemikiran Pancasila itu berawal bermuara dari Minangkabau. Lalu kemudian barulah disuarakan oleh Bung Tarno, lalu kemudian disusun secara rapi dan sistematis oleh sembilan orang. Dan di antara sembilan orang itu, tiga orangnya adalah Minangkabau. Agustalim, Sultan Syahrir, dan kemudian pula Agustalim, Muhammad Yamin, dan Bung Hatta. Kalau sembilan orang, ada tiga orang Minangkabau, maka sesungguhnya Minangkabau mewarnai setiap gerak langkah pemikiran orang Indonesia. Jadi saya kira ini adalah ikran gratis untuk anak-anak muda Minangkabau supaya dia lebih memahami siapa Minangkabau, apa Minangkabau, bagaimana sejarah orang Minangkabau. Saya menganggap di balik ini semua, tentu Ustaz selalu berkata ada hikmahnya, tapi tentu juga disana ada pelajaran berharga. Siapa yang berbicara, sesungguhnya dia sedang mempresentasikan isi kepalanya kepada orang banyak. Siapa yang berbicara, dia sedang menunjukkan isi kepalanya kepada orang banyak. Oleh sebab itu, kalau kita tidak terlalu terlalu biasa untuk bicara, lebih baiklah bicara pakai teks lebih selamat. Karena kita pun memang sudah terbiasa berbicara pakai teks dari dulu sampai sekarang. Saya pun sebelum bicara, saya latih-latih dulu. Mudah-mudahan tidak terfeleset karena kita manusia biasa boleh jadi kita terlupa tersilap dan tersalah. Saya kira demikian, Bang Tartu. Terima kasih banyak Ustaz sudah bergabung bersama kami. Bapak Mirsa, intinya dari Ustaz sebut sahabat. Orang Minang itu sudah di mana-mana dalam Pancasilais. Karena filosofinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di situ pula ranting dipatah. Maksudnya di bumi yang dipijak itu adatnya kita pakai. Karena itulah orang Minang kalau dia sudah lahir di Aceh, dia lama-lama akan mengatakan dia orang Aceh. Bukan orang Minang lagi. Dia lahir di Palembang, dia akan bilang dia orang Palembang. Dia lahir di Ambon, dia akan mengatakan dia orang Ambon. Jadi sebetulnya orang Minang itu adalah orang Indonesia. kita reaksi. Bapak Mirsa, kita masih bersama Indonesia Lears Club. Sekarang saya undang toko Pers Sumatera Barat, Asril Janjago. Terima kasih Bang Karni, Pemerintah LCTV1 yang bahagia. Terima kasih sekali ada kesempatan untuk kami daerah ini sesekali bisa bersuara di tingkat nasional ini. Pada intinya saya akan berbicara tiga hal. Karena pada saat, pada hari yang sama, Ibu Puan bicara kata adik saya, adinda saya, Irma Suryani Cianiago, mengatakan, itu doa, Ibu Puan. Pada hari yang sama, ketika bagi-bagi itu, Ibu Mega juga mengatakan, tapi saya menganggapnya positif, mengatakan bahwa kepada kader-kadernya, kenapa PDI perjuangan tidak dapat dukungan. Calon-calon pemimpin yang baik yang kita ajukan selalu kalah di Sumatera Barat. Saya menafsirkan ini hanya semacam pelecut untuk kader-kader PDI untuk mencari apa sebabnya. saya akan berbicara tentang tiga hal, mohon izin, yang pertama dari sisi sejarah dan politik, yang kedua dari aspek budaya, menurut saya ini sangat penting dalam keindonesiaan kita, yang ketiga, saya ingin sedikit mengklarifikasi tentang Ibu Mega ini, karena ini bertali-temali dengan isu yang kita sampaikan sekarang. Sebelum itu, saya ingin sedikit kembali ke belakang. Pada saat Ibu Puan menyampaikan itu persis 3 September, besoknya masuk notifikasi dari Facebook ke akun Facebook saya, memori satu tahun yang lalu, berarti tanggal 4 September. Di situ saya membuat status mengutip Salim Said dari ILC. Salim Said mengatakan banyak masalah muncul di negara kita ini atau terjadi di negara kita ini karena para pemimpin tidak mengerti sejarah. Itu katanya, saya cari lagi, saya buka lagi ILC yang saya respon itu. Ternyata ILC tanggal 3 tapi status saya tanggal 4. Kenapa? Karena ILC itu sampai jam 1 waktu itu, hangat sekali. Temanya Papua mencari jalan terbaik. Wah pantas. Ini mirip dengan ini. Artinya ada suatu komen atau aksi atau stigmatisasi terhadap satu suku bangsa kita lalu menimbulkan reaksi. Ini kan sekarang itu juga yang terjadi. Ya kan? Jadi menurut saya akar masalahnya itu adalah pemahaman kita terhadap sejarah. Ini untung kita ada Profesor Anhar Gonggong di sini, kalau ada yang keliru saya tolong diluluskan Prof. Sejarah. Kalau kita lihat dua pernyataan Puan dan pernyataan Ibu Mega, kita orang Minang ini galiter, biasanya kita kalau seperti Bang Karni panggil Puan saja, karena memang kita tidak bisa panggil Ibu kepada yang lebih kecil kan? Tapi kalau dia dalam forum resmi tentu kita panggil Ibu. Makanya Adinda ini saya panggil Adinda Irma Suryani karena saya lebih tua daripada dia pasti. Nah akarnya adalah pemaham kita terhadap sejarah. Orang kalau kita kaitkan apa yang terjadi sekarang itu kan terakhir di atasnya itu kan Soekarno. Soekarno itu sangat disayang sama orang Minang. tapi kemudian dilawan. Kenapa? Soekarno itu adalah Sumando Minang pada akhirnya di Sumando orang Minang karena dia beristri dengan Fatmawati. Ketika Soekarno di asing ke Dembukulu kemudian Jepang mau masuk Belanda itu selalu mengungsikan tokoh-tokoh Indonesia itu keluar. Soekarno ini mau diungsikan ke Australia seperti Mukta Lutfi dan segala macam itu tokoh-tokoh itu supaya jangan dimanfaatkan oleh Jepang nanti. Dibawalah dia jalan darat dari Bengkulu ke Padang. Karena pelabuhan yang belum dikuasai Jepang waktu itu adalah Tuluk Bayur. Tapi waktu dia sampai di Painan ya itu keburu Jepang sudah masuk. ditinggalkan ditinggalkan oleh Belanda yang membawa Soekarno ini Soekarno telantar di sana. Didengarlah oleh tokoh-tokoh Sumatera Barat yang tahu persis bahwa Soekarno ini adalah Teman Hatta teman dari orang Minang. Dia belum jadi Semando Minang waktu itu. Kemudian dijemputlah dibawa dengan pedati. Sekarang mana ada pedati lagi kan? Karena waktu itu tidak ada mobil. Dibawa pedati ke Padang. Soekarno itu dalam keadaan sudah lusuh. Pakaiannya sudah tidak terus lagi mungkin sudah tidak dicuci berminggu-minggu gitu kan. Muncullah tokoh-tokoh Padang itu namanya Datuk Majaurang itu kakeknya dari Arif Ariman almarhum ekonom. Ditinggal tempat dia. Kalau sekarang kita lihat Jalan Ayani nomor 12 Padang. Dibelikanlah dibikinkan jas bagus-bagus kemudian dibawa ke Bukit Tinggi. Dipelihara oleh Anwar Sultan Saidi. Soekarno itu dielu-elukan orang. Kalau baca laporan-laporan zaman itu dia naik kereta api dari apa dari Padang ke Bukit Tinggi berhenti di Padang Panjang orang bilang Bung Karno berpidato katanya. Jadi dari atas kereta api itu kereta api itu pesan dihentikan Soekarno berpidato karena ingin rakyat itu mendengar Soekarno. Nah kemudian dia berkunjung ke Madrasah Darufunun namanya. itu pesan tren terbesar waktu itu di Sumatera Tengah nama pimpinannya Abas Abdullah. Datang Soekarno di situ. Tapi Soekarno terlambat dua jam. Dia janji datang dua belas kemudian orang sudah menunggu dia datang jam dua. Langsung ditegur sama si Abas ini. Anda ini akan menjadi pemimpin Indonesia. Jangan biasakan tidak tepat janji. Itu satu. Yang kedua peci Soekarno ini diganti. Dulu Soekarno itu pakai peci yang pendek. Iya kan? Anda tidak cocok pakai ini. Kalau Anda mau jadi pimpin-pimpin harus lebih gagah. Amahlah peci-nya. Peci itulah yang dipakai oleh Soekarno sampai sekarang. Sampai terakhir ya yang kita lihat foto-fotonya sekarang. Gagah sekali Soekarno. Tapi dia juga ingatkan Soekarno. Anda ini gigi kirinya gigi taringnya ini agak dempet. Gingsul. Di situ persona Anda. Tapi orang seperti Anda ini harus hati-hati. Dalam bahasa Minang namanya rambang matuh. Rambang matuh itu gampang tertarik pada perempuan cantik. Anda harus hati-hati. Itu sejarah. Mata keranjang. Mata keranjang. Tidak seperti itu. Orang Minang agak lebih halus dia. Rambang matuh. Kayak Sujiyo. Iya, iya, iya. Ternyata tiga bulan, empat bulan kemudian ketika dia kembali ke Jakarta dia lapor kepada Bung Hatta. Dia mau menikah dengan Pak Mawati. Iya kan? Kejadian. Akhirnya Bung Hatta dengan Pak Serangkai Kiaja Dantoro Haji Maskur minta Soekarno bikin surat pernyataan. Kalau Anda mau menikah Anda harus berikan jaminan kepada satu inggit harus disediakan satu rumah di Bandung. Kedua Anda harus tanggung biayanya biaya hidupnya seumur hidup. Baru diizinkan menikah oleh Soekarno oleh empat serangkai. Kemudian yang membawa Fatmawati itu ke Jakarta untuk dinikahkan itu namanya sama unbak di orang Padang juga. Iya kan? begitu sayangnya orang Minang itu kepada Soekarno. Tapi kenapa tahun lima puluhan tiba-tiba orang Minang itu melawan Soekarno? Bukan melawan Soekarno sebenarnya mengoreksi Soekarno yang memasukkan komunis ke dalam pemerintahan. Itu dianggap menimpang dari Pancasila gitu. Jadi kita harus bedakan antara pratek antara Pancasila sesuatu yang sudah ideal yang sudah kita terima dengan pelaksanaan Pancasila. Itu faktor sejarahnya. Jadi kenapa akhirnya reaksi masyarakat Minang itu tidak menerima Partai Soekarno itu. Karena mereka marah itu. PNI tidak terima. Pemilu lima-lima PNI itu di secara nasional 22 persen. Masumi 21 persen NU 18 persen PKI 16 persen nomor 4. Masumi beda 1 persen tapi kursinya di perlemen sama. Di Sumatera Tengah waktu itu Sumatera Tengah Tengah pemilihan. Karena itu Masumi itu kalau menurut Yusri Liza Mendra terlepas dari dia ideologinya Partai yang paling nasional. Karena PNI hanya menang di Dua Dapil. Ini Anda teriatu pelajari sejarah. Hanya di Jawa Tengah dan Sunda Kecil. Iya kan? NU menang di Jawa Timur. Jadi Masumi itu adalah Partai yang nasional. Nah mundur Bung Hatta dari Wakil Presiden juga karena sudah ada perbedaan pendapat dengan Bung Karno. Iya kan? Di Sumatera Barat PNI hanya dapat 1 persen dan itu mungkin Partai nomor belasan karena waktu itu 130 partai peserta pemilu 55 itu. Nomor 1 itu Masumi ya 49 persen nomor 2 Perti 28 persen nomor 3 itu PKI di Sumatera Barat 7 persen memang 7 persen tapi dia nomor 3 Masumi bisa mengantarkan satu wakil ini masih kakek ini sama Atria Dahlan ini namanya Bakhtarudin dalam satu keluarga di Minangkabau itu bisa lahir berbagai aliran politik dia masih ada garis keturunannya dengan Rasuna Said Masumi Atria Dahlan ini mamaknya itu Bakhtarudin kakeknya itu Bakhtarudin itu pendiri PKI Sumatera Barat dan Gota Konstituante sudah pemilu 55 jadi menerima perbedaan itu malah dalam satu keluarga tadi Pak Dizwan saya ingin koreksi sedikit Halim itu bukan Perdana Menteri RI tapi RIS tapi RI karena Perdana Menteri RIS adalah Hata merangkap Menteri Pertahanan saat dengan Halim itu itu mamak dengan kebonakan kandung bisa jadi presiden dari satu rumah gadang di Minangkabau di Kubang Putih namanya bisa menjadi presiden dan Perdana Menteri RI Republik Indonesia loh begitu di Sumatera Barat itu jadi itu dari aspek sejarah itu berimbas sampai saat ini yang kedua soal budaya ya saya ingin bicara kalau salah saya nanti tolong luruskan Profesor Anhar Gonggong kita ini kadang-kadang tidak bisa membedakan antara yang ideal dengan apa yang dipraktekan ya antara mana yang teori mana yang praktek kalau kita lihat berubah ukurannya kita salahkan alat ukur sebenarnya kita salah menggunakan ukuran gitu jadi kebudayaan apa yang kebudayaan Indonesia kebudayaan nasional Indonesia itu kalau kita amati undang-undang dasar kita itu adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah dan itu juga sudah dikukuhkan dalam Kongres Kebudayaan Nasional tahun 54 tapi apa itu puncak-puncak kebudayaan daerah sampai sekarang tidak kita rumuskan tidak kita rumuskan seperti juga kita tidak merumuskan hal-hal yang bernilai dalam sejarah itu sehingga pemahaman kita terhadap sejarah itu berbeda-beda akhirnya pemahaman terhadap Pancasila terhadap kebudayaan kita itu juga berbeda-beda nah kalau menurut saya itu apa puncak puncak dari kebudayaan daerah itu adalah nilai-nilai baik nilai-nilai luhur yang ada setiap daerah itu kalau kita menghargai itu tidak akan ada stigmatisasi saya lebih Pancasila daripada Anda Anda kurang Pancasila daripada si A si B tidak akan terjadi seperti itu akibat dari kita tidak serius mempelajari sejarah dan juga menyusun sejarah meneliti sejarah itu terjadi stigmatisasi terhadap hal tertentu PKI Pemerontakan PERERI Pemerontakan DI TI Aceh Pemerontakan itu anak sekolah dari mulai SD sudah kita kasih stigmatisasi di otaknya PERERI Pemerontakan Aceh itu Pemerontakan Kartosuryo DI Pemerontakan sehingga dia Jawa Barat diarah Pemerontak Aceh Pemerontak Semata Barat Pemerontak tidak kita ajarkan apa sebab mereka melakukan itu saya sudah lama menghentikan menggunakan kata Pemerontakan PERERI Pemerontakan DI Peristiwa PERERI Peristiwa DI DI kenapa Aceh Pemerontak karena Daud Braek minta janji kepada Bung Karno Aceh itu jadikan daerah tersendiri artinya kalau provinsi dia provinsi sendiri terlalu digabungkan dengan Sumatera Utara jadi Sumatera Tengah dari Sumatera Utara dengan Sumatera Timur dan Sibolga digabungkan jadi Sumatera Utara Utara marah orang Aceh Bung Karno sudah janji dulu tapi Bung Karno sendiri mungkin sudah lupa gitu kan dengan janjinya itu juga DIT Jawa Barat iya kan itu kalau Pak Nasir yang diutuh itu masih dipakai selesai itu Jawa Barat Tobat Kato Suirio Pereri juga begitu Pereri itu mengoreksi penyimpangan praktek Pancasila oleh Bung Karno iya kan apa praktek Pancasila setelah Atta Mundur kan gak terkendali lagi Bung Karno ini gak ada lagi undang-undang yang dia pakai untuk berkuasa gitu DPR dibikin sendiri iya kan oh diangkat jadi panglima panglima ini panglima itu tidak ada lagi menasihati Bung Karno itu kan kemudian baca pidato Mama Eamin di Parlemento 56 yang Sumatera bergolak betapa besarnya ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa waktu itu itu kan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu yang diprotes penyimpangan itu kenapa kita stigmatisasi Pereri itu sebagai pemberontakan dia bukan melawan negara mengoreksi pemerintah dalam negara demokrasi pemerintah itu bisa aja jatuh setiap bulan 50 setelah penyerang keduulatan sampai 65 itu 9 kabinet iya kan berapa tahun yang umur kabinet kan biasa saja yang gak boleh runtuh itu negara pemerintah itu dalam negara demokrasi setiap minggu pun boleh berubah jadi ini kita luruskan pikiran anak-anak kita ini Indonesia ini mulai dari bangku sekolah gitu sedikit lagi kita tidak memahamkan ilmu sejarah untuk mengubah ini sudah berapa tahun 90-an dokumen CIA sudah dibuka semua CIA mengatakan mereka itu membantu Pereri itu karena ingin menjatuhkan Soekarno memang tapi orang Minangkaba menolak orang-orang Pereri itu menolak menjatuhkan Soekarno apa kata Muhammad Nasir setelah rapat Sungai Darah itu kami ini ingin mengganti pemerintahan kabinet ini yang mau kami ganti Elisa Somijojo ini karena disana ada PKI kalau Soekarno kami tidak akan runtuhkan pada Indonesia dengan isu isu apa perang dingin waktu itu pernyataan dari Menteri Luar Negeri Amerika John Ford Sedulis mengatakan kami Amerika lebih suka melihat Indonesia terpecah menjadi fragment-fragment kecil daripada jatuh ke tangan komunis ternyata itu hanya modus modus Amerika itu kita tahu belakangan ada suatu peristiwa namanya kepala stasiun CIA tahun 90-an sudah dibuka dokumen CIA itu dia diutus untuk mengantarkan uang 50 ribu dolar nilainya sekarang mungkin sudah 50 miliar teman itu karena permintaan Nasution dia bawa saya bawa pesukan simbolon maaf simbolon saya bawa pesukan dari Sumatera Utara 400 orang amat usian hanya bisa kasih tempat tinggal dan makan pun tidak cukup tolong Amerika dibantu dia kirim Den Almi dengan jeep sendirian dia berangkat ke Bukit Tinggi sampai di Bukit Tinggi tanggal 3 Oktober 57 dia masuk ke kantor Nasution dia lihat di belakangnya itu gambar Bung Karno Presiden RI di belakang Nasution itu adalah laporan CIA baca itu di dokumen Kehin dan juga dalam buku 50 tahun hubungan diplomasi Indonesia Amerika ya kan dia tanya sama si Din Almi ini ini gimana ceritanya kita kan mau menjatuhkan Soekarno kata simbolon bukan kami mengganti pemerintahan Soekarno ini faktor pemersatu kami kalau bukan dia Indonesia ini pecah jadi priori itu tidak ada pemberontakan kemudian mungkin sudah banyak yang membaca dua tahun yang lalu terbit buku Greg Polgren bayang-bayang intervensi ada empat peristiwa besar di dunia dan di Indonesia ternyata hanya karena satu sebab apa kejadian itu yang pertama kematian Sekjen PBB Darth Hamas Kjol tahun 58 di Kongo pembunuhan Presiden Kennedy Pereri sebelum itu Pereri mulai 58 pembunuhan Kennedy di Amerika G30 SPKI di Indonesia itu semuanya permainan bukan Amerika permainan Rockefeller dengan CIA apa motifnya ingin mendapatkan pre-for terlalu panjang kalau saya uraikan cari bukunya dia 30 tahun meneliti itu dia wancarai juga penemu emas itu namanya Eldorado itu kota emas ya penemunya itu geolog Belanda Dozi kemudian pilot yang menerbangkan dia sana itu anak perdana menteri Belanda namanya Collins ya anak si Collins itu motif keempat peristiwa itu adalah penguasa emas Papua baca bukunya itu gampang banyak di Indonesia itu kita tidak tahu akhirnya dia wancarai Nasution dia wancarai Zulkifli Lubis tokoh Pereri akhirnya Zulkifli Lubis geleng-geleng jadi kami memang dikerjai selama ini dia ingin jatuhkan Soekarno supaya emas itu aman dia bunuh Damaskyot supaya Papua jangan merdeka karena selama Damaskyot jadi sekjen PBB 3 tahun dia punya konsep negara-negara harus diserahkan nasibnya kepada rakyatnya sendiri katanya referendum akhirnya 14 negara di Afrika merdeka Amerika takut kalau merdeka Papua emas itu lepas dari dia tapi kalau Soekarno tetap berkuasa emas itu juga tidak akan didapat karena Soekarno sendiri menasionalisasi perusahaan asing di Indonesia makanya Soekarno pun harus dijatuhkan jadi kita ini permainan Rockefeller permainan kapitalis Pereri itu juga itu tapi kenapa Pereri itu tetap dibantu setelah dia menolak menjatuhkan Soekarno supaya jangan terjadi pemilu tahun 60 Indonesia tetap Osobe Osobe itu tahun 55 tahun 57 ditetapkan kan tetap bantu Pereri kenapa supaya tetap kacau Indonesia ini tidak Osobe kalau jadi pemilu tahun 60 mereka yakin PKI menang terakhir jadi Profesor Anhar tolong kalesifikasi kalau nanti ada saya yang keliru tapi saya ingin mengatakan kenapa kita tidak memahami sejarah hal seperti itu bisa terjadi juga dengan puan dengan siapa saja salah ucap sengaja atau tidak karena tidak memahami sejarah karena tidak memahami sejarah kita bisa kata saya Pancasila anda tidak karena kita tidak tahu sejarah Pancasila itu itulah sejarah kita ini juga tidak diberi tempat untuk melakukan penelitian-penelitian itu saya pernah Profesor Anhar mendampingi Audrey Kehin penelitian buku dia Sumatera Barat dari pemberontakan keintegrasi ya itu buku bagus sekali Sumatera Barat dalam politik Indonesia saya tanya berapa biaya anda untuk meneliti satu ini satu buku ini waktu itu sebelum Krismon sekitar 5 miliar bang hari ini saya hanya mendampingi untuk ketemu dengan Pak Emil Salim Pak Arun Zain Pak Azwar Anas karena saya punya link disitu sehari saya dikasih 125 dolar hotel saya bintang 5 di air duta selama 15 hari mendampingi dia 120 dolar per hari di Indonesia kalau kita mau meneliti sejarah nanti Profesor Anhar bisa mengapakan berapa disediakan biaya di provinsi misalnya saya tahu atau keputusan kota untuk bikin satu biografi untuk lawan nasional paling dibayakan 25 juta apa yang dapat 25 juta orang kalau sekarang di atas 10 miliar Greg Fulgren itu tiga kali dia dapat grant untuk meneliti tentang Papua itu sehingga dia temukan itulah sebabnya itu permainan Rockefeller standar oil dengan CIA karena CIA ini bekas pegawai dia di Eropa ya kan direktur CIA itu namanya Alan Jules itu kalau kita mau serius memberikan pemaham yang meluruskan kuncinya adalah sejarah jadi apapun terjadi bisa terjadi kalau kita tidak memaham sejarah yang terakhir Bang Karni saya ingin bukan menjawab mehibur Ibu Mega ya beliau mengatakan tidak pernah calon PDI menang di Sumatera Barat Pak Gamawan pilkada pertama itu yang mengusulkan adalah PDI dan PBB menang 47% calon 5 itu Pak Gamawan itu PDI ya kan PDI mencalonkan PDI Perjuangan lalu kalau sekarang kita kan cerita mahar-mar politik ini gak tahu kita untuk jadi upatinya katanya miliaran ke partai politik Pak Gamawan itu dikasih uang malah oleh PBB Kak Ban ketua PBB kasih dia 200 juta waktu hari pemilu pertama itu kampanye pertama dipanggil sama Pak Taufik Emas udah dia panggil udah-udah itu Pak Gamawan udah Pak Taufik Taufik pun panggil udah seperti mas-mas kita di Jawa datang ke Jakarta saya ini maaf saya berkawan dengan Pak Gamawan tapi waktu itu saya sudah angkat Ketua Panwaslu Sumatera Barat Pak Gamawan telepon saya main kita ke Jakarta saya dipanggil Pak Taufik Pak kalau dulu bisa kalau sekarang saya Ketua Panwaslu calon dengan Ketua Panwaslu gimana berangkatnya lah sendiri saya bilang kan akhirnya pulang dia langsung telepon saya menggigil saya apa itu datang ke Pak Taufik datang yang besok pagi pergi ke Tuku Umar pulang dikasih tas ini Pak Gamawan untuk biar kampanye dia tahu setelah di Padang jumlahnya 500 juta jadi untuk bantu-bantu beli rokok nih beli cendol beli bensin untuk kampanye janganlah udah saya udah dikasih kursi gratis apa untuk dikasih 500 juta oleh Pak Gamawan Pak Taufik waktu lewat X-ray di bandara dia cerita menggigil saya gak pernah saya bawa uang seperti itu Pak boleh dipu kata petugas X-ray kenapa ketawa dia banyak uang Bapak ya karena dia ingin lihat aja uang kan bisa dilihat di X-ray begitu Pak Taufik itu perhatiannya terhadap minang kabau saya kenal dengan beliau sering ngobrol dulu tempat Pak Irman Gusman tapi saya dengar cerita Bang Karni mungkin pernah masuk ke ruang kerjanya waktu ketua MPR ya hanya di samping foto presiden dan wakil presiden hanya ada dua foto besar di ruangan Pak Taufik satu foto Bung Karno yang kedua Taufik Kiemas Datuk Basah Batuah pakai adat minang di ruang kerjanya apalagi yang kita ragukan tentang minangnya Uni Puan Ibu Mega dan terakhir saya ingin sedikit membawa sentuhan minang banyak kawan-kawan di PDI Perjuangan melalui kontak mengatakan saya hadir di FSI ini akan menghantam PDI kira-kira apa yang mau dibilang Pak Hasril saya pastikan saya ini sudah umur nenek mama ini tapi kalau anak muda berkata keras di Minang Kabau itu biasa tapi kalau nenek mama itu kata menyalasai kata menjadikan solusi nah tadi Adinda Irma Suryani Pak Basarah sangat bagus sekali saya juga memuji Hasto memuji Adinda Triaini atau malah janji kemenakan saya karena mamanya teman saya iya kan tapi bagi orang minang ada sedikit mohonlah tolong kawan-kawan di PDI itu bujuk Pak Puan itu minta maaf itu tidak memalukan malah menimbulkan kehormatan dan tidak minta maaf itu bukan hanya karena kesalahan orang menunggu betul itu kata Hasto itu kata Arteria itu kata Basarah yang kata Puan sendiri mana bagi orang minang itu bau mencancang tangan mencancang bau memikul tidak bisa pertanggung jawaban itu diwakilkan cukup Pak Pegamawan bikin tulisan saya lihat mungkin sudah sampai juga ketika Umar itu cukup mengatakan maksud saya begini tidak perlu sehebat-hebat Basarah tadi maksud saya begini tapi kalau dunsana anak semua menganggap salah memahami tolong dimaafkan itu saja selesai itu tidak perlu lagi isi tapi biarlah setelah isi ini ya oke makanya terima kasih banyak kesempatan sudah diberikan mudah-mudahan ini mewakili juga ini perasaan orang Minang kalau adik-adik ini itu biasa di Minangkabau itu namanya pari pagi negari artinya mereka ini pengaman Dubalang Dubalang itu kata Dubalang kata Mengareh mereka harus keras tapi Nini Mama inilah dan Tia Mujuk-Mujuk dia kan uninya inilah yang kenapa Anda tidak tabayun datang ke Puan jembatanilah supaya datang Puan adik-adik ini sama Irma sama Atria bawa aja kata Pak Kamawan hari ini Puan itu mengatakan maksud saya begini kalau salah tafsir besok datang kita sambut dengan payung kuning dengan kalau perlu Bantai Kabau menyebeli kerbau kita untuk menghormati tidak akan ada apa saya jamin aman ketika terjadi kasus Papua ya banyak orang minang korban di Wamena kita tahu itu bukan orang Wamena tapi pengacau yang bunuh takut orang Papua di Sumatera Barat mereka ada di IPDN ada di berapa pernyataan Pak Gubernur saya jamin keamanan saudara kita Papua nenek mama ulama jangan khawatir jangan resah saudara kami Papua kami bisa menilai apa sebab sana dikirimlah Pak Wagub Nasul Abib sini Pak jadi orang minang itu sangat beralam lapang ya berpadang laweh istilahnya sangat terbuka kemudian hindarilah stigmatisasi stigmatisasi yang menyinggung bukan hanya minang Papua juga bisa tersinggung daerah lain juga tersinggung kalau kita apakan dan bukan nyapuan siapapun yang bicara karena itu ketika Mahfud MD mengatakan Sumatera Barat Provinsi garis keras ya kemudian saya diundang ada kelompoknya Suluh Indonesia Prof itu salah itu garis keras kalau menegakkan kebenaran kami memang keras kalau mencegah penyimpangan pasti menangkap bau keras tapi untuk lain kami sangat toleran saya katakan sama Prof Prof Mahfud di panggung yang sama dia punya forum Suluh Indonesia sebelum jadi Menko apa ini Prof orang Minang itu dia masalahnya ini NKRI ya garis keras yang membahayakan NKRI orang Minang itu memberontak pun tetap dalam NKRI makanya namanya tetap pemerintah revolusioner Republik Indonesia tapi apa PRRI itu ini para sejarawan harus menjelaskan dan para pemimpin harus memahami hilangkanlah teksimalisasi ini ini akan terjadi dimana-mana terima kasih terima kasih Bang Karni yang sudah memberikan kesempatan sangat leluasa luar biasa sejarah yang di sejarah yang diceritakan malam ini luar biasa banyak yang kita belum dengar terima kasih Bung Aris sekarang Arteri Dalat Assalamualaikum Bang Karni topik kali ini ALC sumbar belum Pancasilais tadi Bang Fadli mengatakan ini tafsirnya Bang Karni tapi saya pikir ini bukannya tafsirnya Bang Karni dan bukannya tafsirnya ALC mungkin hanya sekedar membuat acara malam ini bisa lebih menarik Bang Fadli topiknya memang ngeri-ngeri sedap tapi saya melihatnya sumbarnya itu saya melihatnya yang jadi hostnya ini tokoh sumbar buya kita datwa kita Pak Karni Ilyas narasumbernya juga luar biasa semuanya sumbar mayoritas dan juga tiga hari ini Pak Karni mungkin sumbar jadi epicentrum pemberitaan mungkin jadi trending topic dan juga luar biasanya ini Bang Fadli mengalahkan pemberitaan pilkada ini sumbar artinya memang kekuatan sumbar ini luar biasa sekali Bang Karni apalagi tadi dimulai dengan lantunan lagu Ratu Sikumbang waduh sedih banget tadi kalau saya lihat apa saya di luar mau nangis Pak Karni mudah-mudahan kita semua disini juga bisa bisa perasaan yang sama gitu nah saya yakin kehadiran kita semua disini untuk kebaikan kita semua kebaikan Sumatera Barat dan juga kebaikan Mbak Puan saya juga terima kasih sama Bang Karni Alhamdulillah kalau gak ada acara ini kita gak halal lebih halal ini Pak Gubernur mau ketemu Pak Gu selisih terus Alhamdulillah Pak Karni mempertemukan kebetulan ayah ibu saya orang Minang Pak Karni orang Maninjau masuk Jakarta tahun 50 semua orang rantau pastinya di tempat kakek saya sebelum punya rumah di Kebayaran Lama di Joglo kemudian Cipadu Cipulir dan sebagainya yang urusannya birokrasi ke Rawamangut kebetulan juga kami Wakil Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang Ketua Umumnya Bang Fadli Zon tapi tadi tafsirnya beda ini Bang Fadli sama saya tapi gak apa-apa itulah Minang tadi yang dikatakan sama Pak Askel sarumah pun Mbak Bedo Pak Pastilah kayu dalam tuku itu api Bang Kuhidwi betul Pak Karni saya sedih juga Bang Fadli prihatin orang Minang ini ribut berpolemik sama orang Minang Bang Effendi terkait juga statementnya orang Minang Bang Fendi saya ingin sampaikan kalau boleh kita semua ini kenalilah Mbak Puan tadi dikatakan tidak kenal maka tidak sayang dikatakan sama Pak Karni itu orang Minang Alhamdulillah Pak Karni menjadi saksi mata bagaimana Mbak Puan itu dibesarkan dalam kehidupan dan sistem nilai Minang Kabal Bapak sudah menjelaskan tadi saya juga dikatakan Pak Hasril Pak Taufik itu almarhum Pak betapa bangganya dengan Minangnya luar biasa itu yang dikatakan beliau itu betul entitas yang hadir di ruang beliau itu Minang Pak betapa bangga setiap ketemu orang saya ini orang Minang kemudian juga tadi dikatakan Bumega Bufat dan sebagainya kakeknya Pak tadi Pak kurang dikatakan sama Pak Karni tadi berjuang bersama-sama tokoh Minang Bang Fendi karena dia tahu tokoh Minang yang pluralis yang bisa mempersatukan dari Sabang sampai Merauke yang punya sistem nilai egaliter Pak Hasril sadar betul temannya Bung Karno banyak tapi tak kala ingin merumuskan bagaimana konsep negara Kesatuan Republik Indonesia dia belajar bukunya Tan Malaka bagaimana mempersiapkan Republik Indonesia dia baca betul hafal itu orang Minang juga ternyata Tan Malaka begitu juga bagaimana merumuskan kemerdekaan tadi dikatakan tiga dari sembilan ada Bapak Koperasi Bung Hatta ada Diplomat Ulung yang namanya Pak Agus Salim ada Pak Yamin yang memperkenalkan kita bagaimana Pancasila sesungguhnya begitu juga dengan mengisi kemerdekaan ada Sultan Sahril Pak Sahruddin Prawiran Negara dan Ibu Umi Rasunan Said dan sebagainya orang Minang Pak Karni orang nanlah salasai betul gak Pak Sahril dimatapuang ndak anyuiknya dibaka ndak angui ndak lakang deh panih kok malah kini Pak Karni deh bahas so ya tabaka dun sana ini yang pertanyaannya signifikan Pak Effendi hanya karena bahasanya Mbak Puan kemarin lupa kita semua sama Minangnya kita terima kasih sekali sama Pak Ustad abang saya yang saya kagumi Pak Ustad Abdul Somad yang tadi menerangkan secara luar biasa yang tahu maksudnya itu Mbak Puan kata Pak Ustad Abdul Somad tanyalah tabayunlah kita konfirmasilah kita ini kan semua punya persepsi sendiri dan main juga dengan opini-opininya sendiri tapi gak apa-apa saya ingin sampaikan di dalam tubuhnya di dalam dirinya Mbak Puan di dalam bahasa tubuhnya di dalam pemikirannya Mbak Puan Pak Karni telah hadir telah mewarnai yang namanya sistem nilai adat istiadat Minangkabau Pak Karni mengatakan tadi langsung Mbak Puan itu Minang banget egaliter kritis jlimat menghargai perbedaan dia teliti kalau gak percaya dia sama orang dia teliti dulu kelihatan banget Minangnya jadi memang kelihatan banget juga perempuan Minangnya gak bisa didikte Bang Fadlizon makin dinjak dia makin kencang dia makin ngelawan dia itulah ciri orang Minang Pak harus diyakinkan David harus diyakinkan dialektika itu yang harus dihadirkan nah kemudian Bang Karni melalui forum ini berulang kali dan untuk kesekian kalinya saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada niat tidak ada maksud tidak ada tujuan Mbak Puan untuk melecehkan menghina merendahkan dan juga menjelekkan apalagi menyerang harkat dan martabat orang Minang kalau kita mau lihat secara detail Bang Karni ini kan acaranya internal yang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Bang Effendi ini akhirnya terakses oleh publik konsumsinya internal Pak Gubernur adresatnya jelas bahkan di awal itu Mbak Puan mengatakan mana DPD sumbar apa sudah siap ini adresatnya adresat yang akan dia tujunya kemudian dalam kapasitasnya pun juga sudah jelas sebagai ketua DPP yang ingin yang sedang mengumumkan rekomendasi pasangan calon kepala daerah kewenangannya dia di ruangan internalnya forumnya PDI Perjuangan sampai pada kalimat rekomendasi ini diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Dr. Andres Haji Ali Mughni merdeka gak ada masalah tapi setelah itu ada polemik padahal setelah itu ada yang namanya harapan lebih kepada pemikiran Bang Fadli yang punya dasar kuat yang disertai bukti dan alat bukti bagaimana itu sekaligus merupakan penugasan kepada calon kepala daerah kami sebagai penguatan visi misi program sebagai pembeda mana yang calon kepala daerahnya yang diusung PDI Perjuangan dan yang bukan kenapa untuk sumber tadi dijelaskan sama Pak Baskara tadi karena kita punya calon kepala daerahnya yang bukan orang kita asli kader cakadanya eksternal istrinya Pak Baskara dua-duanya ini kalau misalnya wakilnya saja atau gubernurnya saja gak perlu kita tekankan begitu makanya perlu kita lakukan pengingatan bagian dari perjuangannya PDI Perjuangan bagian dari konsistensi kami untuk memperjuangkan panji-panjinya perjuangan PDI Perjuangan membumikan empat pilar istilahnya kita Bang Fadli kita ingin semuanya nyata politiknya PDI Perjuangan politik afirmatif bagaimana keberpihakannya langsung baik dalam politik hukum pemerintahan politik anggaran di pemerintahan maupun juga kebijakan pemerintahan jadi ini semua sekedar wujud rasa cintanya Mbak Puan kepada Sumatera Barat kalau kita mau berpikir jenis David pernyataannya apakah ada yang salah Pak Asril tadi Bapak sudah mengatakan tidak betul ini bagian daripada dialektika ideologis bagian dari dialektika kebangsaan kalau mau dilihat para pendiri bangsa bahasanya lebih ekstrim tapi yang disampaikan ini hanya sekedar pengingat yang harus kita cermati secara mendalam disampaikannya juga dengan baik adresat orang yang akan ditujunya pun juga sangat jelas redaksinya sesuai apa tidak redaksinya sekedar harapan kalau Uni tadi mengatakan doa sekaligus juga penugasan bagi calon kepala daerah pernyataan Mbak Puan Pak Karni itu tidak pernyataan lepas ada variable-variable yang terikat diucapkan dalam kapasitas apa di forum mana di hadapan apa tujuannya apa adres satu jelas jadi jangan tiba-tiba ditafsirkan langsung seperti penggal kata langsung dilempar ke publik ini juga enggak pas saya katakan ini kan berisi harapan ya berisi fakta juga yang mendasar tidak perlulah dibesar-besarkan saya juga mohon kepada Bang Fadli Mbak Puan itu sama sekali tidak menyunggung suku etnis yang dia katakan kan wilayah administratif pemerintahan provinsi Sumatera Barat itu loh kalau pun mau dipaksakan demikian saya juga menghimbau saudara-saudara kami dari Minang supaya kita tidak terjebak dalam politik identitas yang sedikit-sedikit menyerang harkat matabat orang Minang padahal bagaimana cintanya Mbak Puan sama orang Minang itu luar biasa tadi dikatakan Mbak Puan belajar sejarah Mbak Puan tidak ahistoris Mbak Puan tidak perlu diajarkan karena apa langsung berhubungan kakeknya Soekarno ibunya langsung ibu Megawati bapaknya Pak Taufik legenda kaum nasionalis Mbak Puan pada posisi ini sudah bisa membuktikan bahwa dia itu tidak hanya anak biologisnya ibu Megawati cucu biologisnya Bung Karno tapi dia bisa membuktikan bahwa dia anak ideologis sekaligus juga cucu ideologisnya Bung Karno yang berani tampil menyuarakan kalau tuh memang harus berpolemik banyak orang yang gak sanggup bicara akhirnya tersuarakan tapi tidak maksudkan untuk menghina Pak Karni ini lebih pada rasa cinta kepada Sumatera Barat saya juga ingin sampaikan kebetulan karena kita urusannya perantau di IKM Bang Fadli kita juga orang-orang Minang di rantau ini diterima baik apalagi mayoritas kepala daerah ini PDI perjuangan kita jaga betul Pak kita juga ingin Sumatera Barat ini lebih toleran atau toleransi dalam berbagai perspektif dan pengertiannya bisa berjalan di bumi Indonesia dikatakan tadi ini masalah perolehan kursi PDI perjuangan tidak pernah berpolitik dengan dendam Pak Karni kursi kosong malah tambah semangat saya katakan orang-orang Minang ini sangat cerdas-cerdas Mbak Puan tidak bisa ditekan mereka itu apa kita diyakinkan dia secara rasional begitu dia teryakinkan lebih baik dia dari keluarga kita sendiri ini prinsipnya orang Minang saya Pak Karni ditugaskan minimal lima kali setahun turun ke sumbar kenapa kami tidak punya anggota DPR dari sumbar periode ini jadi kita ini suruh turun lagi jadi dapil saya dua dapil saya yang disitu sama di Sumatera Barat bayangin Pak Karni keberpihakan yang dilakukan Mbak Puan apakah ada kekesalan atau ini bentuk wujud penyataan-penyataan marah sama sekali tidak sama sekali tidak kalau Pak Karni lihat bagaimana politik anggaran PDI perjuangan terhadap Sumatera Barat masih hadir saat ini Mbak Puan hanya bersharap sumbar itu bisa lebih baik apapun itu yang kejadian saat ini Bang Fadlizon ini adalah politik keberpihakannya PDI perjuangan walaupun kursi kita sedikit mata telinga kita masih hadir di Sumatera Barat perkara masalah ada sedikit rekom yang dikembalikan itu kita biarkan kita ini Pak Karni pemimpin itu harus kokoh sekuat batu karang Pak tidak tergantung pada terjangan godaan ombak kekuasaan sekalipun jadi memang kita ini serius dan konsisten saya juga ingin sampaikan seandainya ada yang mengatakan ini kaitannya dengan haluan ideologi Pancasila RUU saya ingin saya saksi hidup bagaimana Mbak Puan pasang badan untuk menjadikan HIP menjadi BPIP kita ditargetkan yang namanya Pancasila 1 Juni arteri katanya itu adalah keyakinan kita kamu tidak bisa memaksakan keyakinan kepada seluruh rakyat Indonesia makanya kali itu Bung Karno mengatakan lahirlah Pancasila 18 Agustus keluar dari mulut seorang Puan Maharani Pak Karni jadi kurang apa kalau dikatakan seperti itu saya juga ingin sampaikan berikutnya terkait dengan masalah pilkada saya juga mohon masyarakat Sumatera Barat bisa lebih bijak lagi jangan sampai kita semua tergiring ke opini politik praktis politik identitas yang mengedepankan Sarah seperti yang kemarin sempat terjadi di beberapa daerah pada pilkada sebelumnya saya juga ingin sampaikan Mbak Puan itu bukan musuhnya orang Sumatera Barat bagian daripada keluarga besar Minang harusnya kita berterima kasih dan bisa juga introspeksi dan evaluasi diri Bang Karni saya juga ingin sampaikan sedikit saya mohon waktu adalah bukti keberpihakan Pak Taufik Kemas Ibu Mega dan Puan Maharani saya orang Sumatera Barat hitung-hitungan kalkulator politik Bang Karni gak mungkin sampai kapanpun saya bisa menjadi anggota DPR RI tapi pada saat itu diberikan penugasan kesempatan menjadi Ketua Badan Bantuan Hukum se-Indonesia oleh karena itu bisa dapat dapil yang lumayan bagus dapilnya pun di daerah prestis yang kita sudah pasti tiga kursi di sana akhirnya terlahirlah kami Putra Minang dari Tanah Jawa inilah yang harus di value yang harus dinilai bentuk-bentuk keberpihakan yang dilakukan oleh Mbak Puan dan keluarga kemudian juga Pak Gamawan Hitung-hitungan kalkulator politiknya Bang Asri gak mungkin jadi orang gak punya uang tapi bagaimana kita meyakinkan dan akhirnya yang bersangkutan terlahir sebagai tokoh nasional saat ini Pak Pak Gamawan itu berkat PDI Perjuangan kebanggaannya orang Minang Pak Gamawan berikutnya juga walaupun Pak Karni banyak saya yakin tokoh-tokoh Minang yang terlahir melalui tangan dinginnya Pak Taufik dan Pak Karni bisa menjadi saksi mata ada Bang Doni Monardo ada Bang Boy Rafli banyak lah kalau saya mau sebutkan baik di birokrasi dan sebagainya saya mohon keluarga kami yang di Minang baik di Ranah Minang maupun di Rantau untuk bisa menahan diri sabar bisa melihat dari sisi yang jernih dan kepala dingin dalam satu balutan keluarga gak ada lagi kaum sana kaum sini sikapi dengan arif bijaksana dan jangan mau dipecah belah tunjukkan kita ini orang Minang terbiasa menghadapi perbedaan perlihatkan kepada publik tidak ada masalah yang tidak terselesaikan itu kan bahasa orang Minang Mbak Puan aset orang Minang Pak Karni suka atau tidak suka Bang Farlizon sudah menjadi tokoh nasional menko perempuan pertama dia ketua DPR RI pertama dia sudah jadi orang sudah jadi bintang penentu kebijakan nasional orang lain baru mencari figur ini sudah jadi harusnya dijaga harusnya dilindungi kalau ada kurang dibimbing dan disempurnakan jangan jauhkan Mbak Puan dari Sumatera Barat ini harapan saya Mbak yang rugi ini kita-kita juga Bang Karni saya juga ingin sampaikan ke Adinda David ini adik saya Pak Karni tadi dikatakan sama Uni ya tabayun tabayun itu artinya telitilah dulu minta penjelasan David batanyolah bahasa sederhananya tapi bagaimanapun Mbak Puan mengatakan ini kata Mbak Puan ini David itu adik saya baik buruknya David itu baik buruknya saya katanya enggak apa-apa David seperti itu itu kan David mempergunakan jalur hukum katanya kanalnya juga konstitusional tapi saya juga ingin sampaikan Bang Karni orang Minang itu menyelesaikan masalah dengan baik indah adokarwah nan indah janiah pak Karni indah adok pulau kusui nan da kata kata salasai bajanjang naik batanggo turun disinan karajo mangku salasai jadi prinsip adat kita itu begitu baiknya ya biasanya kita datang ini ke tiga tungku sejarangan bicara joni niak mama ya kan kemudian juga ke cerdik pandai tokoh adat enggak enggak sulit kenapa polisi kapolda pusing disana pak kajati pusing enggak ada perkara Bang Fadli kenapa orang Minang itu sering menyelesaikannya dengan yang tepat oh pakai niniak mamaknya selesai masalah itu nah kemudian David ya apapun itu David juga adik saya ya perkara laporan polisi juga kita hormati enggak ada dendam Mbak Puan juga enggak dendam kemudian juga kalau boleh meminta nih Pak Karni ya pintajo pintu kok laibalaku Pak Karni mohon kita semua malam ini bisa menghentikan polemik ini Pak Karni kembali bersatu orang Minang ini satu orang Minang ini mayoritas dirantau apalagi kita IKM ini ya sudah sangat berterima kasih bagaimana penerimaan orang yang luar Minang terhadap para perantau Minang diterima dengan baik kami juga tidak mau ada masalah di kemudian hari mudah-mudahan kita bisa menjaga keharmonisan tugas kita Pak Karni terakhir tugas kita juga ini Bang Fadli untuk anak rantau kita ini kan mengumpuakan nantasera manjapui nantatingga mengabek nantlah lungga itulah hebatnya orang Minang mudah-mudahan tadi ada Pak Hasril mengatakan masalah yang seperti tadi maaf dan sebagainya saya ingin katakan orang Minang itu Pak Hasril aluntakilek takalam artinya lah tampak jaleh namanan jantan namanan batino Pak jadi bagi saya sudah saya rasakan cukup mudah-mudahan ini bisa menjadikan penguatan di sini bagi kita semua baik orang Minang yang dirantau maupun orang Rinang yang diranah Minang terima kasih wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti 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 saya ini sudah capek dirinya panjang banget pemirsa lengkap sudah profil Mbak Mega dan keluarga Soekarno dideskripsikan oleh arteri dalam malam ini arteri sudah jadi diniak mama dan Mbak Puan digabarkan sebagai yang saya sebut tadi Limpape Rumah Nenggadang yang berjalan si ganjo lalai samui tapi ya indak pati alu tertaruan patatigo kita rehat sejadah pemirsa kita masih dalam diskusi sumber belum Pancasila di liran Profesor Effendi Ghazali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam salam sejahtera untuk kita semua Datuk Karni Ilyas Bapak Ibu pemirsa ILC khususnya warga Sumatera Barat dan tentunya seluruh Indonesia serta dun sana sadurnya orang Minang sedang menonton dimanapun berada yang pertama saya tidak mau langsung menjawab judul ini karena tadi sudah dijawab dengan petatah petiti yang luar biasa oleh Datuk Karni Ilyas yaitu Basuluah Matohari Bagalanggang Matorang banyak jadi artinya sudah lah itu sudah terjawab dengan sendirinya yang menjadi menarik justru tadi saya mulai ILC malam ini dimulai dengan Ratu Sikumbang tadi betul ya saya mau sedikit agak santai karena saya rasa ini topik jangan sampai menjadi warga Minangnya jadi saling berbeda secara tajam demikian juga dalam konteks Indonesia itu kan tujuan ILC malam ini Dato Karni Ilyas bahkan dari sisi lain ILC jadi bisa menampilkan Puan Maharani sebelum ini kan Anis Anis malam ini Puan misalnya gitu tapi saya balik ke Ratu Sikumbang dulu Ratu Sikumbang dulu yang tadi waktu Ratu Sikumbang tampil tinggalah Kampuang dari penciptanya adalah Syarul Tarun Yusuf Satayu atau Sultan Yusuf kurang lebih begitu ya namanya nah tadi waktu Ratu Sikumbang tampil ini Sujiwo Tejo si Rambang Mato itu dia memperhatikan dengan sangat seksama sairnya sangat bagus betul ya kita larut dalam apa namanya perasaan galau sedemikian rupa terus yang agak lebih penting orang lupa bahwa Ratu Sikumbang bisa menyanyikan lagu itu dengan baju merah yang luar biasa ternyata merah itu bisa cocok juga dengan Sumatera Barat betul ya ini tergantung caranya tergantung cara masuknya iya kan enggak Sujiwo Tejo karena dia nanti pasti ada alasannya dia kenapa tapi sebagai Sujiwo Tejo si Rambang Mato tapi saya bilang kalau cara masuknya luar biasa Pak Gubernur kita ya dan ini pimpinan kami di IKM itu saya rasa bisa kena juga dalam hal yang lebih penting saya merasa ini tenang nanti mungkin khusus YLC Malam ini akan ditutup lagi oleh si Ratu Kumbang mungkin ya si Ratu saya berharap demikian karena ini rangkaiannya seperti itu nah sebelumnya saya mau mengatakan saya mau mulai dengan yang empirik dulu karena ini kan betul ya saya pelan-pelan supaya tidak keliru teksnya jadi kalau dalam konteks Roland Barthes itu udah Fadlizon ada autor ada teks dan ada readers jadi ada yang menyampaikan kemudian ada teks itu sendiri dan kita-kita atau siapapun yang membacanya bunyinya kan begini semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila Bismillah mereka gitu ya jadi itu dalam konteks teksnya tapi memang yang menjadi persoalan kemudian adalah interpretasi dari kita-kita atau semua yang hadir disitu ada David ada Hayril Chaniago dan kita semua disini nah saya mau mulai dengan mengatakan ada pengalaman empirik luar biasa saya itu di SMA Don Bosco Sumatera Barat Sumatera Barat itu bukan hanya terdiri dari ya pasti ya keluarga besar Minangkabau tapi ada juga teman-temannya dia ini loh dari Mandailiting Batak betul ya kemudian Jawa pasti ya dulu ada dari Suriname ke sana kemudian teman-teman kita transmigran ya ada di Sitiung Pasaman dan lain-lain kemudian tentunya ada Nias Tamil kemudian juga ada teman-teman Mentawai ya salam juga buat Yugas, Yudasabagalet dan lain-lain nama besar juga disitu gitu nah kami merasakan betul sejak tahun 80 itu jadi pertanyaan ini sudah terjawab dengan baik sejak kami SMA disitu ya Don Bosco kemudian terus berkembang sampai saat ini Doni Monardo juga dari SMA yang sama itu Datuk Granulias kami betul-betul Pancasila itu sudah bukan lagi sesuatu yang aneh itu kita juga sudah dianggap alah salah saya tadi ya kalau begitu nah saya mau muncul sekarang dengan tiga nama dan karena itu saya anggap tadi balingkah agam itu menjadi penting Datuk Granulias nama yang pertama ini memang saya ini dari dunia saya komunikasi atau jurnalisme udah hari-hari channelnya gue ya saya sebut nama yang pertama itu orang yang saya barangkali yang pertama kali menyebutnya sebagai Datuk lahirnya di balingkah bulan September ini Datuk Granulias betul ya itu satu ya setiap kali dia memotong acara kita ini ada ayat-ayat Al-Quran yang disampilkan itu biasanya di puncak acara tapi juga tokoh-tokoh yang berbeda-beda pandangan berbeda aliran juga ditampilkan di sana betul ya itu satu filsuf-filsuf yang kedua ini menarik untuk dicatat P.K. Oyong betul ya seorang nama yang besar dalam dunia jurnalisme budayawan juga menurut saya lahir di Bukit Tinggi betul ya udah lahir di Candiago ya lahir di Bukit Tinggi bersama di P.K. Umbur ya betul ayahnya itu di Payakumbur dan dia orang yang sangat sederhana bekerja sangat keras kemudian apa namanya suka hemat suka membantu orang lain dan selalu mengatakan hidupnya untuk Bineka Tunggal Ika dan Persatuan Indonesia itu perlu dicatat P.K. Oyong itu pendiri kompas 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 jadi artinya ini sumbangan dari sumbar tadi kalau berbicara sumber tewarat yang ketiga saya ingin sekali menyampaikan ini karena saya mau menjadi guru besar di Mustopo justru karena Bu Yahamka itu guru besarnya di Mustopo Bu Yahamka itu guru besarnya di Mustopo dan Bu Yahamka ini punya kisah yang sangat menarik ada Prof. Hanar Gonggong tadi saya banyak sekali cerita dengan kuliah dari Udahiril Caniyaku dia punya hubungan yang luar biasa dengan Bung Karno itu kakeknya ibu puan yang sedang dibahas dalam konteks ini itu dia punya hubungan pertentangan pertentangan pendapat bahkan dia pernah di penjara betul ya terutama disolimi oleh apa yang dianggap oleh para aktivis penulis PKI kemudian dia juga berbeda pendapat dipenjarakan tanpa pengadilan yang cukup layak gitu ya tetapi kemudian dia mendapat surat yang diantarkan oleh Aju dan Pak Harto pada waktu itu ketika Bung Karno sudah meninggal bahwa permintaan Bung Karno Bu Yahamkalah yang menjadi imam untuk mensolatkan jenazah dari Bung Karno betapa luar biasanya hubungan yang seperti itu nah balik kepada Ibu Puan saya ingin sekali mencatat sekali lagi bahwa terima kasih Dato Karnelia sudah menceritakan secara panjang dan lebar bahwa Ibu Puan itu adalah putri dari Dato Basabatua Dato Basabatua ini dari Kanagarian Sabu ya salam buat teman-teman di Batupu Ateh Tanah Datar sementara ibunya dia Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri Putri Reno Alam Putri Reno Nilam jadi dia betul-betul itu sudah lahir dari situ nah yang menjadi pertanyaan kemudian ini menarik teman-teman para guru besar-guru besar komunikasi juga ngurun rembuk malam ini ada satu pertanyaan karena kebetulan Mbak Puan ini orang komunikasi ilmu komunikasi jadi ada pertanyaannya secara sederhana tidak sampai ke Bartes misalnya secara semantik dalam teks tadi kenapa bunyinya begini nih udah Arteria Dalan atau Bang Arteria Dalan semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila mendukung ya negara Pancasila itu kalimatnya kenapa misalnya bukan semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang makin mantap mendukung negara Pancasila itu berbeda loh betul ya pelan-pelan nih kita bicara dari teks ya jadi mungkin akan ada perbedaan di situ yang bisa masuk ke hal-hal seperti itu nanti bisa dijawab dengan detail dengan usulan selanjutnya nah terakhir eh 1, 2, 3 yang ketiga barangkali ini tidak bisa dipisahkan dari pilkada ini menarik pasti ini menarik jadi kebetulan karena proses pilkada itu baru pendaftaran jadi Datuk Karnelia saya sebutkan inisial saja ya yang sudah mendaftar karena baru pendaftaran yaitu ada Mahyeldi dengan Audi Joy Naldi gitu ya inisial aja nih saya sebutkan ya kemudian ada Mulyadi dengan Ali Mukni kemudian ada inisial Nasrul Abid dengan Indra Catri dan inisial Fahrizal dengan Jenius Umar inisial saja yang saya sebutkan ya ada 4 pasangan gitu nah yang menjadi menarik kemudian adalah PDIP kan tidak bisa apa mengajukan sendiri ya bahkan hanya dengan berpekal apa namanya 3 suara dari DPRD tingkat provinsi ya dari 65 maka yang menjadi menarik kemudian adalah saya to certain extent yakin bahwa memang ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan isu ini gak apa-apa dong udah ketawa-ketawa udah high return ya iya kan kelompok yang mana kita belum tahu kenapa begitu sederhananya kelompok yang mencoba memanfaatkan ini bagaikan mendapat durian runtuh atau bak mendapatkan kijang patah kaki begitu tuh ya jadi artinya ada kalimat seperti ini saya gak tahu siapa yang memanfaatkan tapi kan intinya nanti ada partai yang relatif kuat dengan 10 kursi ditambah 10 kursi gitu ya dan mula-mula ada tambahan 3 lagi kemudian nambah PDIP 3 nah sementara ada satu partai yang kuat sekali 10 tambah ini ya tambah dari P3 begitu ya kan dan Gerindra seorang diri ya seorang diri cukup 14 nah yang menjadi menarik adalah kan orang suka melihat nih antara apakah tetap teman-teman dari Pak Pak Gubernur yang ini sekarang ya itu bisa terus sementara dengan partai demokrat dan PAN ini cukup tinggi pada sisi lain Gerindra juga menarik boleh ya gak apa-apa ya saya cerita aja ya dan ini kan menarik karena dulu mendukung Pak Prabowo begitu ya tapi ketika Pak Prabowo ini belum pernah terjadi di dunia orang Semantara Barat juga pasti tagalin terkejut betul bahwa Pak Prabowo ini akhirnya menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi maka agak sulit juga bagi Gerindra menjelaskan kepada pemilihnya dan ini bisa dimanfaatkan dalam konteks pilkada jadi saya rasa hal ini bisa juga dibaca dalam konteks pilkada seperti itu nah yang terakhir saya mau mengatakan beginilah ini sudah terjadi dan kalaupun ada David ini anak-anak muda kami ini David ini disebut tadi apa Pak Arit Paganagari begitu ya jadi dia menyampaikan kemarahan-kemarahannya tetapi kan dinamikanya terjadi ya misalnya yang dari teman-teman Partai Demokrat ini dengan PAN itu dinamikanya itu menarik ya lalu dikembalikan dukungan dari PDIP itu juga menarik loh alasannya saya mohon maaf nih alasannya agak kurang masuk akal juga ya kami kan sudah diberi tapi belum diberi B1 KWK gitu ya pertanyaan saya adalah kalau muncul kalau isu ini gak muncul dikembalikan gak surat itu tadi gak apa-apa loh malam ini kita buka-bukaan aja jangan ada yang disembunyikan kalau misalnya isu ini gak muncul surat ini dikembalikan gak gak ada alasan apa gak ada alasan gak ada alasan itu yang disebut alun pai alah babalia jadi alun bertanding begitu ada isu suratnya dibalikan itu kan menjadi sesuatu yang menarik juga nah ke depan saya rasa yang dikeluhkan oleh uni saya tadi Irma Caniago dan kita semua lepas dari saya tadi mau minta kuliah lagi sama udah hasil Caniago khususnya soal hubungan dalam konteks masyarakat Minangkabau dengan PKI karena itu apa namanya kan ada ada cerita seperti kalau tagang bajelo-jelo gitu ya kalau apa namanya yang kedua tagang bajelo-jelo kandua badan tiang-dantiang artinya ada penyesuaian sedemikian rupa gak dalam konteks cerita PKI tapi ada satu yang tidak saya ragukan satu yang paling tidak saya ragukan terhadap anak muda yang datang ke Ibu Irma Caniago tadi yaitu soal feudalisme dan oligarki wah itu gak ada cerita jadi sama-sama ya uni juga mungkin berjuang di dalam partainya sendiri dulu dan kita semua berjuang saya rasa apa yang kita kaitkan dengan presidential threshold parliamentary threshold itu kan persoalan feudalisme dan oligarki itu yang itu yang kita betul-betul ingin lawan itu intinya mungkin ya dari persoalan ini dan bagaimana semua teman-teman partai politik itu bisa mengemasnya nanti karena pada ujungnya saya tertarik dengan cerita tadi Datuk Karnelia sebagaimana bersama-sama dengan almarhum Datuk Datuk Basah Batuah itu mengadakan makan malam bersama dengan tokoh-tokoh adat jadi barangkali penyelesaian masalah ini tidak harus juga langsung dengan apa namanya dengan minta maaf secara formal memang perlu menjelaskan itu menurut saya perlu dari ibu puan sendiri dari uni puan sendiri itu perlu jadi jangan terus-menerus melalui udar dari adahlan terus kemudian lagi siapa tadi Ahmad Basara semuanya bagus tetapi mungkin ada caranya nah cara tadi dari Datuk Karnelias itu luar biasa ini juga sebuah cara yang lahir dari koto gadang menurut saya ya mungkin makan bajamba betul kan ayolah ajak ke Sumatera Barat makan bajamba itu peristiwa-peristiwa penting loh ya peristiwa ada nah disitu bicara dari hati ke hati nah saya mau menutupnya dengan mengatakan begini ya ini saya mau menutupnya dengan mengatakan begini lepas dari apapun yang kita diskusikan disini secara terbuka saya tadi juga membawanya ke pilkada ya itu apa adanya tapi ada juga pepatah petiti orang Minang yang luar biasa ya itu ini ini dua ini kemudian saya tutup yang pertama adalah ya pelan-pelan betul saya mengatakannya kita juga jangan sekedar menjadi orang yang pandai bain dua samang jadi artinya apapun itu dibenarkan dengan segala cara gitu karena orang Sumatera Barat itu pandai basile tetapi bukan pandai manjile kurang lebih seperti itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa keluar benangnya Effendi Ghazali sekarang pakar komunikasi politik juga Ambrose Xiaomi baik selamat malam Bang Karni Elias saya sebenarnya sudah melihat pasukan dari yang luar biasa daripada pembicara-pembicara makanya paling enak kalau kita pembicara terakhir namun saya melihat dari perspektif lain supaya saya tidak mengulang pandangan-pandangan yang muncul tersebut walaupun mayoritas saya setuju pertama bahwa setiap pesan komunikasi menentukan posisi seseorang itu jadi oleh karena itu bisa saja kita mengidentifikasi siapa yang kontra kontra dengan pandangan itu bisa kita telusuri calon siapa yang didukung kalau langsung bilgada bisa kita telusuri artinya apa pesan komunikasi tidak ada di ruang hampa baik agenda baik kepentingan nah kalau memang kita bahas dari sudut komunikasi semiotika atau hermenotika sebenarnya memaknai itu tidak boleh kita maknai secara harafiah dengan kalimat dengan kalimat kata dengan kata dan menentukan kalimat tersebut tetapi harus kita tangkap makna holistik yang mendalam tentang hal itu oleh karena itu saya setuju dengan Pak Ustadz kita tadi tanyalah Bu Puan Maharani kalau kita dari sudut penelitian fenomenologi dalam komunikasi kita lakukan depth interview dan observasi terhadap perilaku Puan Maharani termasuk dari garis keturunan benarkah dia merendahkan satu suku tertentu baru kita bisa mengambil kesimpulan tetapi ketika hanya satu kalimat saja yang diungkapkan itu pendekatan yang disebut pendekatan positifistik memakai kacamata kuda sehingga makna itu tidak tertangkap secara holistik letterlet diambil semoga sumber berarti maknanya dan seterusnya padahal kenapa itu diangkat menjadi polemik kita tidak lepas dari sudut siapa mengatakan apa andaikan yang mengatakan itu bukan Puan Maharani persoalannya kan beda karena Puan Maharani kita harus sadar dia toko sentral kita karena dia pejabat negara kita ketua DPR kita dan sekaligus adalah toko DPD Perjuangan jadi harus kita lihat secara holistik hal itu oleh karena itulah maka seringkali diucapkan dikaitkan dengan tokohnya salah satu diantaranya misalnya kita harapkan Puan Maharani minta maaf saya kira bagus sebagai suatu sasaran sebagai suatu ide mohon maaf tetapi bukankah lebih transcendental andaikan dia katakan kita maafkan dia memaafkan dalam diri jadi tidak minta maaf mana lebih tinggi kita minta maaf orang lain kepada kita daripada kita memaafkan orang lain terhadap kesalahannya kepada kita bukankah itu lebih filosofis lebih dalam kenapa tidak orang-orang yang berseberangan mengatakan menurut saya dia tepat tidak tepat mengucapkan itu lalu saya maafkan luar biasa ketika dibandingkan minta maaf hati-hati ketika didorong minta maaf dan dilakukan oleh seseorang itu minta maaf itu bisa digoreng lagi kan benar kan nah ini kenapa tidak lebih substantif yang kita katakan saya maafkan baru kemudian Bapak Ibu pemirsa TV One kalau kita lihat dari penjelasan daripada pembicara-pembicara saya kira petua-petua padang walaupun Sumatera Barat saya tidak mengerti tadi tetapi makna mendalam saya bisa menangkap artinya apa iya terjemahkan nah artinya apa bisa diselesaikan dengan kearifan lokal jauh lebih baik persoalan itu diselesaikan dengan kearifan lokal dengan adat istiadat dan pendekatan musawara yang ada di suatu budaya tersebut dibanding mempersoalkan dengan hukum sedikit-sedikit kita tempuh jalur hukum betul konstitusional tetapi hati-hati dengan hukum karena hukum akan mempersoalkan benar-salah seseorang bukan memecahkan persoalan itu secara subtantif secara subtantif misalnya kita ambil suatu contoh misalnya di Papua bukankah lebih baik menyelesaikan persoalan dengan adat mereka membakar batu dan lain-lain sebagainya mereka musawara di sana saya melihat tadi ada petua-petua dari Sumatera Barat saya kira sangat bagus sekali menjadi bisa menyelesaikan semua persoalan dan semua win-win ketika melalui proses hukum yang terjadi kalah menang kalah menang tidak akan menyelesaikan persoalan baru kemudian saya masuk kepada kalimat yang diucapkan yaitu kata sumbar Sumatera Barat bukan etnis tertentu tetapi ditarik sedemikian rupa kepada etnis tertentu tidak boleh karena menurut saya Sumatera Barat adalah nama provinsi secara konstitusional bukan representasi dari suku tertentu nama provinsi itu dan saya mengatakan bahwa disana ada multikultur lagi mungkin ada disana suku tertentu ada sup lagi sup lagi sup lagi lalu siapa mewakili kemudian bukankah ada saudara saya keturunan dari Sumatera Utara dari Tapanuli tinggal disana saya harus mengatakan saudara saya yang tinggal disana mungkin secara biologis dia masih keturunan dari Tapanuli tetapi secara sosiologis dan antropologis dia sudah menjadi bagian dari Sumatera Barat bahkan kalau diajak berbahasa Minang berbahasa Padang bukan bahasa Batak lagi jadi harus kita lihat bahwa ketika seseorang itu secara garis keturunan secara biologis boleh jadi dia adalah keturunan dari suatu etnis tertentu tetapi ketika dia berbaur atau masuk ke budaya lain secara sosiologis dia bukan lagi maka kata datuk kita katakan tadi orang Minang itu kalau di Papua dia akan berbudaya Papua saya kira bagus sekali nah kemudian saya mau katakan Bapak Ibu sekalian bahwa persoalan bangsa kita bukan persoalan mayoritas dan minoritas seolah-olah suatu daerah itu karena dikuasai oleh suku tertentu mayoritas seolah-olah daerah itu provinsi itu milik dia tidak boleh bangsa ini provinsi ini milik kita bersama karena apa konstitusi kita mengatakan undang-undang dasar setiap warga negara bukan setiap mayoritas saya termasuk yang tidak setuju kalau ada pandangan oh kelompok mayoritas tidak mendapat keadilan tidak ada di konstitusi itu yang ada setiap warga negara apapun latar belakangnya jadi Pancasila kita atau undang-undang dasar sudah menjamin jadi oleh karena itu mempersoalkan suatu kelompok tertentu merasa representasi dari suatu kelompok tertentu karena mayoritas itu tidaklah sesuai dengan undang-undang dasar 45 kita lagi pula demokrasi bukan persoalan jumlah tetapi kualitas yang paling penting oleh karena itu di dalam suatu demokrasi bagaimana melindungi hak-hak individu di dalam suatu negara atau di dalam suatu daerah misalnya kebebasan memeluk agamanya tidak boleh diganggu walau sekalipun mayoritas ada di sana kelompok atau suku tertentu tetapi hak-hak individu itu harus dijaga kebebasan melakukan ibadah membangun rumah ibadah dan lain-lain sebagainya saya terus terang termasuk yang tidak setuju ketika membangun rumah ibadah di suatu daerah tertentu meminta izin dari masyarakat sekitar itu terjadi juga di Indonesia Timur dimana-mana kenapa itu harus tetap kita pertahankan bukankah itu membuat membuat kita menjadi berbeda satu dengan yang lain kenapa membangun gedung kita yang bisa merusak lingkungan kita tidak minta izin itu dari masyarakat sekitar padahal kalau kita membangun rumah ibadah bukankah mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan nilai Pancasila kita ketuhanan yang Maha Esa artinya yang saya katakan adalah bahwa pluralitas bineka tunggal ika dan hak-hak individu dari suatu setiap warga negara harus dijamin sebagai pandangan saya yang terakhir adalah bahwa saya mengatakan dalam konteks perdebatan ini saya meniat saya mencium ada di situ kepentingan-kepentingan politik apalagi yang memukakan itu adalah aktor-aktor politik saya tidak mau sebut namanya karena setiap aktor politik mengemukakan pendapat tidak lepas daripada kepentingan politik akan terkait dengan pilkada sederhana untuk melihatnya yang didukung oleh PDI Perjuangan siapa yang berpendapat menolak itu pasti adalah pasangan yang membawa pasangan bukan yang didukung oleh PDI Perjuangan sederhana untuk melihat oleh karena itulah maka saya menyarankan dalam kontestasi politik kita pilkada atau apapun hentikan kampanye yang kata-kata indonesia sempit misalnya pilihlah putra daerah itu tidak boleh karena kita NKRI hentikan itu pilihlah putra daerah saya kadang-kadang bermimpi bagaimana kalau gubernur kita Sumatera Barat suatu ketiga menjadi gubernur di Papua saya menjadi gubernur di Sumatera Barat wah menarik itulah kebindekaan kita jadi hentikan yang namanya politik identitas yang sempit itu karena kita negara kesatuan Republik Indonesia bukan negara federal jadi setiap titik Indonesia ini milik kita bersama bukan milik mayoritas dari suku yang ada di tempat itu saya kira demikian sebagai pengantar Pak Karli kalau boleh komentar saya kira apa yang disampaikan barusan ini mungkin agak misleading dari apa yang menjadi tema atau topik pembicaraan kita ini kan topiknya itu sudah jelas dan saya kira saya berusaha untuk menjawab topik ini sumbar belum Pancasilais saya kira tidak ada urusan dengan mayoritas minoritas itu diskusi yang lain yang agak panjang tetapi apa yang disampaikan beliau barusan ini kan juga penuh dengan muatan politik bukan sebagai pakar saja tidak bicara di ruang kosong nah jadi menurut saya kalau pertanyaan inilah yang menjadi pokok saya saya kira kita apresiasi dan kita tidak ingin berpanjang lebar tentang satu polemik ini tetapi bicara tentang politik identitas coba di mana yang tidak ada politik identitas di dalam pilkada hampir semua walaupun hampir semua itu berarti ada tetap ya tapi hampir semua tetap menggunakan itu politik identitas itu tidak masalah tidak ada masalah dengan politik identitas persoalannya politik identitas itu bagian dari satu frame yang saya kira ini sangat jelas di dalam dalam ilmu tentang identity politics juga biasa gitu jadi bukan itu masalahnya orang Minang saya kira kalau tadi dikatakan Sumatera Barat betul Sumatera Barat itu beragam tapi memang kebetulan mayoritas bersuku Minang itu adalah fakta betul fakta tetapi disana apakah ada misalnya diskriminasi saya kira tidak ada diskriminasi orang Minang sangat toleran tetapi misalnya di Jawa Barat mayoritas adalah orang Sunda saya kira biasa itu itu adalah fakta begitu juga di Tanah Jawa paling banyak adalah orang Jawa itu fakta jadi ini tidak bisa kemudian dinafikan begitu saja bahwa ini sebagai sesuatu daerah hampa juga yang namanya Sumatera Barat ini sebuah daerah administratif atau teritorial biasa gitu ada muatan-muatan sejarah di dalamnya ada budaya di dalamnya dan kebetulan jadi kalau ada yang berpendapat berbeda apalagi tadi bicara demokrasi jadi jangan double standard ketika berbicara demokrasi ada yang menangkap lain dari mesej itu dari teks itu saya kira itulah demokrasi kita baik tidak usah disamaratakan tidak usah disamaratakan ajang ini kalau di jawab lagi kita rehat dulu pemirsa kita masih bersama Indonesia Lawyers Club sekarang giliran Gubernur Sumatera Barat Irwan Praitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam ini sudah hampir tengah malam Pak Karni para narusumber dan pemirsa yang saya hormati izinkan saya juga ingin agak sedikit lain dengan baca pantu nih Pak Karni pertama ucapan terima kasih saya diundang di ELSI Bango putih terbang ke ladang terbang bersama seperti balap terima kasih saya telah diundang dalam Indonesia Lawyer Club ini tebuk tangannya bisa sekian puluh kali karena banyak pantu mau saya baca elok kecakung naik metro mini ke Kalimalang naiklah patas saya tersanjung diundang ke sini apalagi diundang Bapak Karni Ilyas jadi saya memang sengaja membiasakan pantu ini sebagai membudayakan dan menestarikan budaya kita juga untuk Pak Karni ada dua pantun buat Bapak Nih elok digoni letakkan pinang di bawah keranjang terasa berat memang Pak Karni orang Minang dikenal orang di Sumatera Barat warna wani sebatang janur diikat dengan tali benang kalaulah Pak Karni calon gubernur diperkirakan pasti menang cuman dia gak jadi calon jadi gak bakal menang kemudian saya juga tidak ingin mengomentari Ibu Puan Maharani karena saya juga kenal baik dengan beliau kenal juga dengan Pak Ahmad Basyarah teman-teman di PDIP waktu saya di DPR banyak satu komisi tapi saya berikan apresiasi atas ungkapan teman-teman untuk menjelaskan tapi kami tidak ingin menjelaskan dalam konteks hari ini anak bina seorang tuan bersengkerama di tepi pantai saya kenal baik Ibu Puan sama-sama orang partai sehingga yang menafsirkan silakan Ibu Puan sendiri saya tetap berpandang positif dan juga ucapkan terima kasih kami didoakan dan juga kalau ada salah tentu kita perbaiki terasa sungkan bila dipertemukan nampak sikap begitu reaktif hanya Ibu Puan yang bisa menafsirkan saya tetap berpandang positif ikan kemudian bangu putih mencari makan masuk ke paruh ikan maskoki terima kasih sumber telah didoakan ada yang salah kita perbaiki jadi semuanya kita pandang positif cuman topik sumber belum Pancasila ini yang saya akan coba jawab sumber berarti ada dua pertama Pemdanya dan yang kedua masyarakatnya apakah Pemda baik provinsi maupun kota kepatan belum Pancasila maka saya akan tegaskan pastilah Pancasila tidak akan mungkin keluar dari Pancasila dari segi dalil-dalil banyak sekali undang-undang tahun 2011 jadi untuk peraturan perundangan itu harus menjadikan sumbernya adalah Pancasila undang-undang dasar 45 pasal 67 kita kepala daerah wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan undang-undang dasar 45 ini perintah undang-undang dasar 45 Permendagri 80 tahun 2015 kemudian diubah jadi Permendagri 120 tahun 2016 semua produk hukum yang kita buat baik PERDA baik Platon Gubernu dan sebagainya harus diverifikasi difasilitasi dan dievaluasi oleh mendagri jadi tidak mungkin kita membuat aturan yang mungkin intoleran yang in apa namanya kemajemukan ataupun macam-macam tidak mungkin karena dievaluasi dulu baru sah baru kita pakai di luar dari yang menjadi rujukan Permendagri untuk membuat APBD di suada program-program kegiatan bahkan dicoret-coret kalau gak cocok itu oleh mendagri kemudian baru kemudian kita sahkan untuk dipakai di luar itu ada istilah diskresi dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 jadi kepala daerah punya diskresi itu diskresi yang di luar dari apa yang telah diatur kita bisa buat itu pun wajib memperoleh persetujuan menteri jadi udah dikrangkeng semuanya kepala daerah ini gak mungkin membuat macam-macam dan aneh-aneh tidak mungkin sama sekali ditegur pasti dilarang dan gak mungkin jadi diskresi pun juga diatur oleh pemerintah minta persetujuan menteri pacu kuda berlayar lari kuda di depan cepat bereaksi fasilitasi perda oleh kemedagri termasuk pergup dan juga diskresi kalau lapar nasi yang butuh tentu terbayang dengan ikannya pemprog sumbar selopatuh dengan pemerintah yang diatasnya dan kemudian bagaimana konsekuensinya kalau kita melanggar menurut nasa 45 pas 7-8 kepala daerah diberhentikan ini diberhentikan kalau kita melanggar penyiasila jadi saya bisa pastikan kepala daerah itu gak mungkin bertahan sampai 10 tahun seperti saya ini kalau saya melanggar undan nasa 45 baik staff kami dan juga seluruh pejabat dan juga termasuk bupati wali kota di Sumatera Barat dan kemudian juga kepala daerah dinilai oleh pusat itu tidak hanya kemedagri selain kemedagri juga menilai bahkan penghargaan-penghargaan yang kita dapat itu ada screening dari kepolisian dari kejaksaan dari BIN itu dicek itu hati-hati itu nah sementara saya sendiri ada penghargaan lebih 347 itu pasti di screening apalagi dari presiden itu pasti di screening jadi jadi pasti lepas nah itulah suatu kenyataan bahwa di daerah juga ada Frokom Pimda Kapolda Kejati kemudian ada Danrem ada BIN daerah dan juga ada DPRD dengan beragam partai ada juga berbagai institusi vertikal yang bersama kita tiap hari rasanya saya tidak pernah ada teguran kita Pemda provinsi tidak ada ingatan dari mitra kita terkait dengan perjalanan pemerintahan yang melanggar yang tidak sesuai dengan pensila rasanya tidak ada kemudian juga ada catatan tahun 2016 di jambahnya Pak Cahyokumolo mendagri ada menginventarisir perda-perda seluruh Indonesia yang kemudian dibatalkan yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran mungkin ada juga perda syariah dan sebagainya di Sumatera Barat Pak Karni itu tidak ada satu pun perda baik provinsi kota-kota yang dibatalkan karena konten karena substansi yang intoleran atau substansi yang sifatnya apa namanya anti-panyasil yang tidak ada yang ada hanya karena faktor prosedur karena faktor kemenangan dan juga karena faktor teknis yang tidak sesuai dengan aturan pusat nah itu kondisinya kuedadar dari pangkalan dibawa orang ke Simbang 4 pengen perlu sumbar seiring sejalan dalam arahan pemerintah pusat elok makan di restoran padang menuju pulang membeli bubur semua kebijakan tadi menyimpang kalau menyimpang tentu akan ditegur nah ini sisi pemerintah ya Pak Karni terakhir tentu dari segi masyarakatnya sumbar masyarakatnya sumbar memang betul sumbar ini unik memiliki adat tersendiri yang kemudian diakui oleh negara undang-undang 45 pasal 15b itu negara itu mengakui menghormati adat tradisi daerah-daerah itu undang-undang 45 jadi sebetulnya keberagaman kebinekan itu wajar yang tidak wajar kalau kita memaksa kendara kita dengan kata-kata intoleran kepada yang lain padahal dia sendiri tidak toleran atau memaksa menyebut politik identitas padahal dia sendiri menggunakan politik identitas kepada orang lain atau dia memaksakan kendak-kendaknya itu juga intoleran nah kita Sumatera Barat itu memang betul orang Minang mayoritas dan sangat homogen di Sumatera Barat beda dengan di Jawa mungkin hampir 90% etnik Minang jadi ada keistimewaan ada adat-adat budaya-budaya yang muncul di situ yang menjadikan kesatuan dari perilaku dan keberbadian dan karakter setelah kehidupan dan ini keistimewaan yang diakui oleh negara dan itulah kebinekan kita bunga pepaya boleh digulai dibawa anak dari bawan ada budaya dan juga tata nilai masing-masing punya keistimewaan melewati lurah jalan ke ladang ladang ditanam buah pepaya keistimewaan daerah dihargai undang-undang dalam negara kesatuan Republik Indonesia kita lihat pengamalan panasila tadi sudah disebutkan toko-toko kita dan sebagainya dan saya malah justru penggambaran masyarakat yang pancasilas itu adanya di Sumatera Barat nah contohnya misalnya apa sila ketuanya ada petata petiti tadi ada badan syara syara bahasanya kita buloh ada mengatur syara memakai mudah apakan lagi saya belum lahir pun udah begini bahwa adat itu syariat syariat itu kita buloh mudah apa yang gak bisa saya protes dan ini kenyataan semua prosesi adat itu dengan agama nah jadi bagaimana kita kalau seandainya ada yang kemudian menjadikan budaya ini diluar daripada Islam dan pada itu Karni pasti tahu kalau dia beragama lain dari Minang langsung dikeluarkan dari Minang siapa yang salah itulah budayanya budaya apain kita hormati aja kita hargai Bali dengan nyepinya menyatu antar agama dan budaya kita hormati tidak pernah kita menyebut Bali itu intoleran kita hargai kita hormati kita tetap diam tetap kita tidak bereaksi pada saat nyepi itu jadi kondisi-kondisi demikian saya lihat tentu juga satu hal yang mungkin juga menjadi saling memahami dan saling mengerti dan saling menghormati sehingga demikian kita bisa ikanya dengan binekanya dengan ikanya begitu salah ke Tuhan minta tobat salah kepada manusia minta maaf kesudahan adat ke balerung kesudahan manusia ke akhirat ini juga contoh ya ABS SBK yang menjadi satu temurun dan bagian dari budaya yang ada di Sumatera Barat buah nangka buah belimbing ubi keledai di belah-belah ABS SBK sudah menerah daging ada basenisara basenisara basenis kita bulah kemudian kemunusiannya adinam beradab se-itik se-ayam sesaki se-sanang se-hino se-malu manan adu sama dimakan dan indak sama dicari ini pun juga menggambarkan bagaimana sila kedua sila ketiga pesan Indonesia tadi sudah sering disebut dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung dipacik arik diganggam taguah bidua lalu kiamang batawi banyak lagi Pak Karnis salah satu betul ini menggambarkan kesatuan kebersamaan saling berdampingan dan buktinya saya mendatangi dan kita tahu orang Minang adalah perantau tidak ada satu pun dimana orang Minang berada di rantau konflik sebutkan kepada saya dimana ada konflik tidak ada ada umpama dimana kandang kambing dia mengembih kandang harimau dia mengaum begitulah sangat adaptif dan sangat toleran sehingga demikian tidak ada konflik sebetulnya dan ini bisa kita buktikan di Sumatera ada konflik oh dulu ada persekusi oh dulu ada melarang ibadah coba tanya ke polisi Pak Karnis juga udah telfon saya tanya ke polisi tidak itu yang terjadi provokasi itu kalau ibadah Nathan Gobel itu kan di Damas Raya bupatinya orang PDIP Pak Sultan Pak Ateri saya telfon gak ada urusan dengan pelarangan dibolehkan kok dan orang yang provokasi udah tersangka jadi ini isu-isu yang begini membuat ya kita capek juga menjelaskan iso tidak kalau pun ada itu mungkin tidak signifikan kemudian yang keempat kerakyatkan yang dipimpin oleh hikmah dan seterusnya ini juga memufakat ini juga bagian dari suatu masalah yang diselesaikan dengan memufakat yang kelima keadilan sosial luar biasa juga ini juga menjadikan suatu karakter dan budaya di Minang mendapik sama belabu kehilangan sama marugi mau kuah sama panjang membeli sama laweh baragia sama banyak menimbang sama bari ini keadilan yang ada di masyarakat Minang kemudian isu-isu yang berkembang yang lain mungkin tidak perlu kita bahas tapi saya sebagai gubernur mungkin bisa menjawab insyaallah Sumatera Barat secara pemerintahan saya pastikan ikut dengan pemerintah pusat ikut dengan aturan dan tidak ada sedikitpun yang menyimpang dari Pancasila dan masyarakat pun saya lihat demikian kalau pun ada contohan pada saya saya akan memberikan klarifikasi kalau ada di Masyarakat Minang yang katanya anti-Pancasila coba sebutkan dan saya juga akan menjawabnya nanti dan insyaallah kita sama-sama saling memahami begitu indahnya kita hidup beragam kita berbeda kita tapi kita saling memahami saling menghargai saling menghormati dan kita bersama satu dalam komunitas luar biasa itu pisang salai elok dimakan dimakan juga goreng salai semua nilai Pancasila sudah diamalkan kelima sila di Pancasila batang sagu dan pohon pinang di tengah-tengahnya pohon jati jangan ragu karena minang NKRI adalah harga mati terima kasih Pak Kani saya tutup dengan ucapan biarkan berkibar beneramu merah putih jangan ada yang berani menyentuh cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam sekarang sejarawan Anhar Gogo terima kasih Pak Karni sebenarnya Bung Fadilison itu sejarawan Pak jadi dan dia tadi sudah bicara dan apa yang kita bicarakan tadi sejarah semua sebenarnya tapi saya sebenarnya kalimat ini kalimat biasa sebenarnya Pak dari segi bahasa Indonesia hanya penafsirannya teks ini ditafsirkan nah ada dua kata yang menjadi kata kunci di sini dan ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia kata semoga saya cari ternyata tidak ada kata semoga itu yang ada adalah moga dalam kemudian menjadi moga-moga dan kemudian menjadi semoga jadi kata semoganya gak ada yang ada hanya moga-moganya nah moga-moga itu seperti yang dikatakan tadi itu sebenarnya harapan doa tetapi ada kata yang diselipkan di situ yang menyebabkan kata moga-moga atau harapan ini menjadi sedikit diragukan yaitu memang kata memang dalam bahasa dalam Kamus Bahasa Indonesia itu bisa berarti benar atau benar-benar sehingga kalau kita membaca ini memang harapannya agar supaya Sumatera Barat menjadi benar-benar negara Pancasila ini pengertian bahasa Indonesia jadi bukan pengertian saya gitu nah apa makna dari ini dan kita harus jujur sebenarnya ini kan terjadi oleh karena pilkada kita harus jujur itu bahwa ini terjadi oleh karena andai kata ini di ucapkan dalam situasi yang berbeda mungkin tidak tidak terjadi tapi ini karena situasinya adalah pemilu dan akan merebut posisi maka apa yang seharusnya ditafsirkan seperti kalimat biasa menjadi sesuatu yang diluar biasakan iya itu biasa dalam permainan politikan seperti itu nah apa yang saya mau katakan dengan ini ialah bahwa di tengah-tengah situasi seperti sekarang maka ketika seseorang tampil sebagai pemimpin dan berbicara harus betul-betul memperhitungkan dan memahami bagaimana kondisi masyarakatnya persoalannya adalah disitu sampai seberapa jauh si pemimpin memahami ketika dia ngomong di tengah-tengah masyarakat itu kalimat yang keluar dari mulutnya tidak ditangkap salah ditangkap keliru karena harus kita ingat begitu kata keluar dari mulut kita sudah bukan milik kita sudah milik orang lain malam ini apa yang saya katakan bukan milik saya lagi sudah milik orang lain dan dia bisa memberi interpretasi apa saja saya tidak ragu terhadap terhadap Sumatera Barat sebagai Pancasilais karena saya tahu benar sebagai seorang yang belajar sejarah sekian puluh tahun di samping di samping Jawa orang-orang Jawa orang yang paling banyak merumuskan ke Indonesia itu ada orang Minang Nurholis pernah menghitung Nurholis Majid pernah menghitung berapa banyak jumlah orang Minang dalam pergerakan nasional dan menjadi tokoh utama hampir 60% dari seluruh yang ikut dalam pergerakan jadi kalau ada orang yang meragukan Sumatera Barat tidak Pancasilais saya kira aneh bahwa ada partai yang tidak bisa menang disitu yaitu adalah permainan politik jangan dianggap sebagai sesuatu yang disitu memang permainan politiknya kan ada sesuatu yang mungkin mengapa PDIP tidak bisa tampil disitu tidak mendapat suara banyak tetapi ada faktor lain juga yang menyebabkan separtai lain itu mendapatkan suara terbanyak hal itu kan biasa dalam permainan politik jangan dijadikan menjadi sesuatu yang menyebabkan kita terbelah tidak ada gunanya sekarang Pancasila sudah menjadi bagian dari proses kehidupan bersama kita dan menjadi landasan kehidupan kita bersama dan semua provinsi manapun yang menjadi wilayah republik adalah Pancasilais paham saya seperti itu sejak tanggal 18 Agustus ketika Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara ada antara selama 75 tahun kita dinamikanya memang banyak terjadi macam-macam hal tapi itu hal biasa dalam perkembangan sejarah sejarah negara Amerika 100 tahun berkelahi baru kemudian sampai seperti ini nah sama saja dengan kita kita sudah memiliki Pancasila yang lama tapi masih kita sering memperdebatkan persoalan ini nah ini yang menjadi persoalan kita sebenarnya bagaimana kita menjadikan Pancasila sebagai milik bersama dan boleh saja dijadikan sebagai satu alat dialogis cara menyampaikan berbagai hal sebagai landasan untuk pembangunan misalnya Jawa Tengah yang mayoritas PDIP bisa berbeda tafsir tertentu terhadap Sumatera Barat dan itu hal yang biasa jangan dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh karena kondisi dan harus juga diingat kemerdekaan itu juga adalah budaya kemerdekaan itu jangan ditafsirkan sebagai sekedar sebuah kemerdekaan tetapi ia adalah juga di dalamnya ada unsur budaya yang akan menjadi bagian dalam proses kelansungan hidup kita bersama dan harus diingat sebenarnya ini kita harus berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin masa lampau kita betapa dia sudah meletakkan dasar-dasar untuk menjadi bangsa betapa dia meletakkan dasar-dasar untuk menjadi negara kita apakah kita tidak syukur dengan itu sampai kita masih harus berkelahi sampai kita harus berdebat sampai tengah malam seperti ini walaupun ini juga adalah pelajaran saya menganggap ini sebagai sebuah pelajaran dalam proses pengutuhan diri kita sebagai bangsa nah di samping itu ini juga adalah sebuah pengalaman yang harus menjadi landasan pemikiran bagi siapa saja yang mau tampil menjadi pemimpin bahwa pemimpin itu adalah sesuatu yang tidak pernah tidak didengar kata-katanya di dalam keadaan apapun itu fakta itu fakta nah oleh karena itu saya beranggapan bahwa kalimat yang keluar dari mulut ibu puan sebenarnya tujuannya adalah untuk kepentingan partainya agar supaya mendapatkan sesuatu tambahan tertentu dalam proses pilkada ini di provinsi itu saya menangkapnya seperti itu sehingga dia mengeluarkan kalimat itu nah sedikit persoalan yang terjadi dari dia adalah oleh karena dua kata itu tadi yang bertentangan sebenarnya nilainya yang menyebabkan kalimat ini ditafsirkan oleh kita dengan teks bunyi seperti itu sehingga melahirkan kita berdialog seperti ini jadi saya nah ada hal menarik tadi dan saya adinda tadi menuntut supaya orang dan bung padli juga menuntut minta maaf minta maaf saya kira saya kira adalah lebih baik kalau anda yang memaafkannya artinya anda tahu bahwa mungkin anda tersinggung dengan dia tapi saya kira ajaran Islam juga mengatakan bahwa adalah lebih baik untuk memaafkan daripada saya kira itu nah agar supaya ini tidak berpanjang-panjang sebab kalau ini berpanjang-panjang kita semua rugi kita semua rugi PDPI rugi orang Minang rugi antara bung padli sebagai ketua dan wakil ketua bertengkar kan yang kasihan gubernurnya itu jadi Pak Karni terima kasih dan saya beranggapan bahwa apa yang dikemukakan oleh Ibu Puan jangan dilepaskan dalam kondisi sekarang seakan-akan Ibu Puan bicara di luar sebuah konteks tempatkan dia dalam konteks sekarang dalam arti kata pilkada dan ini sesuatu yang pasti akan melahirkan perbagai-bagai hal kalau kita semua tidak berpikir secara lebih jernih dan lebih dewasa saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih Pak tapi tadi menarik soal memaafkan atau minta maaf memaafkan ini bukan pribadi komunitas satu wilayah lah yang memaafkan siapa yang tetap tidak memaafkan siapa susah juga kita untuk tahu kan apa salahnya apa salahnya kalau semua yang tidak setuju dengan Ibu Puan dan menuntut untuk dimaafkan untuk meminta maaf dia justru berbalik untuk memaafkan jadi artinya kita mengimbau supaya masyarakat Sumatera Barat memaafkan saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang kebetulan atau bukan kebetulan saya orang bugis tapi saya merasa lebih sebagai bangsa Indonesia oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh sebangsa saya di Sumatera Barat untuk memberi maaf kepada Puan dan akhirilah pertengkaran ini demi masa depan kita terima kasih baik Pemirsa kita rehat dulu Pemirsa kita sampai di ujung acara sekarang saya akan bergabung dengan Pak Gamawan Pauzi mantan Menteri Dalam Negeri Selamat malam Pak Gamawan Selamat malam Pak Karni Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Gamawan saya lihat juga menulis soal isu Pancasila ini apa inti dari tulisan Pak Gamawan Terima kasih Pak Karni Selamat malam para pemirsa dimanapun berada yang masih menyaksikan acara ALC ini seperti Pak Karni ketahui bahwa setelah ada pernyataan kunipuan tanggal 2 September yang lalu maka muncul berbagai reaksi dengan berbagai kursinya saya ingin melihat persoalan ini dari sisi lain Pak Karni jadi tanpa emosi tanpa menuduh tanpa berpretensi negatif kepada Pak Karni saya berpikir positif seperti juga beberapa bicara tadi tapi yang terkesan saya pertama dulu saya ingin menyampaikan bahwa menurut saya inilah diskusi ALC yang paling sejuk rasanya karena biasanya sejak reformasi ini dalam banyak diskusi orang merasa tidak hebat kalau tidak mencacimaki dan menyalahkan orang lain tapi ketika persoalan ini didiskusikan dimana orang minang banyak hadir dalamnya suasana aroma diskusi itu berubah menjadi sebuah diskusi yang sangat sejuk dan damai saya kira mudah-mudahan inilah diskusi Pancasila yang sebenarnya diskusi yang benar-benar saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran tidak ada emosi dalam diskusi dan mudah-mudahan ini diskusi selanjutnya benar-benar menggambarkan diskusi yang Pancasila ini kesan saya pertama terhadap diskusi yang kita selenggarakan malam hari ini kemudian kita sudah mendengarkan semuanya tadi penjelasan dari berbagai narasumber yang juga sangat sejuk dan sangat jelas seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Basyarah Adinda Irma Caniago Adinda Arteria Zahlan Ustadz Abdul Samad dan lain-lain sebagainya kalau sejak awal diskusi ini atau pernyataan itu dikeluarkan lalu Mbak Puan atau Uni Puan tanpa ada yang bicara yang lain menjelaskan apa maksud beliau dengan ucapan itu saya kira tidak akan ada diskusi malam hari ini kalau persis seperti yang disampaikan oleh Adinda Arteria dan lain-lain Pak Ahmad Pasarah juga karena kenapa sebenarnya orang Minang mendengarkan mendengar pernyataan Mbak Puan itu kan berbagai-bagai takdirnya begitu Mbak Puan sebenarnya mau menjelaskan dan mau menjelaskan maksud beliau bahwa yang saya maksud adalah seperti ini saya kira masyarakat Sumatera Barat tidak akan bereaksi seperti sekarang dan saya yakin seperti itu karena itulah tulisan saya berbeda dari tulisan-tulisan lainnya saya melihat secara komprehensif dan saya juga mengingatkan berbagai hal yang kedua terlalu banyak tulisan sebenarnya yang menjelaskan Mbak Puan itu berdarah Minang dilihat dari perspektif matrilinial beliau sah dan sangat meyakinkan sebenarnya orang Minang tapi sampai hari ini rasanya ungkapan-ungkapan seperti itu bukanlah ungkapan marah sebenarnya tapi ungkapan kekecewaan kok dari dun sana kita seperti ini ungkapannya jadi saya kira ini bukan ungkapan marah tapi ungkapan kekecewaan apalagi sih yang disaksikan dengan Minang Kabau ini tadi sudah dijelaskan bagaimana Afro Hansen bagaimana orang Minang beriur membeli pesawat terbang dengan amai-amai bukit tinggi itu menyerahkan emasnya bersama-sama tanpa ada yang menggerakkan tapi mereka secara sukarela ikhlas inilah untuk Republik belum lagi kita bicara tokoh-tokoh dan demikian apa yang terjadi sekarang tulisan-tulisan yang beredar yang sangat banyak sebenarnya menurut saya itu ungkapan sebuah kecewaan karena apa? karena orang menastirkan lain tapi setelah dijelaskan tadi rasanya itu sudah menyejukkan masyarakat Sumatera Barat mudah-mudahan setelah LC ini tidak ada lagi perdebatan kalau memang itu maksud Mbak Puan atau Uni Puan dan akan lebih baik lagi Pak Karni apabila itu keluar dari mulut Mbak Puan sekarang rasanya masih bertepuk sebelah tangan orang banyak sekali tulisan mengatakan Mbak Puan orang Minang berdarah Minang tapi dari Mbak Puan sendiri belum keluar kita tunggu mudah-mudahan dalam minggu ini ada statement dari Mbak Puan sehingga itu kita tidak bertepuk sebelah tangan tapi ada artinya Mbak Puan pun secara ikhlas melihat ini hanya sebuah kekeliruan penastiran saja bukanlah substansinya karena yang dimaksud Mbak Puan bukanlah seperti itu kalau seperti yang diasumsikan oleh masyarakat Sumatera Barat maksud Mbak Puan tentu masyarakat Sumatera Barat akan sangat kecewa sekali Pak Karni saya ingin menambahkan sedikit saya tidak akan bercerita tentang bagaimana Pancasilanya masyarakat Sumatera Barat atau masyarakat Minang tadi sudah sangat panjang lebar dari aspek sejarahan dari aspek ketokohan dari aspek kecintaannya terhadap bangsa itu ada satu hal lagi yang barangkali belum kita singgung-singgung ketika Bung Karno dan Bung Hatta ditawan di Jogja ketika Jogja itu merupakan ibu kota negara Republik Indonesia lalu Bung Karno dan Bung Hatta ditawan siapa yang peduli tentang Republik ini saya kira orang Minang orang Minang langsung menyatakan bahwa Indonesia ini masih ada itulah yang disebut dengan PDRI saya tidak berpanjang-panjang soal PDRI ini tapi itulah yang menyelamatkan Indonesia dimana kejadiannya ya di Sumatera Barat di Minang Kabel ketika orang diam Bung Karno dan Bung Hatta ditawan tanpa adanya perintah dan surat perintah dari Bung Karno atau Bung Hatta yang sampai kepada tokoh-tokoh Minang di Sumatera Barat itu dengan spontan orang Minang mengatakan Indonesia masih ada disitulah pemerintahan darurat Republik Indonesia itu muncul nah kalau Bang Karni melihat di Jogja ada monumen Jogja kembali kembali dari mana monumen itu kembalinya dari Sumatera Barat jadi itu menunjukkan satu lagi bahwa bagi orang Minang bagi Sumatera Barat tidak usah disebutkan NKRI harga mati tidak perlu lagi disebutkan soal Pancasila orang Minang kalau saya mengatakan bila Allah mentakdirkan Republik ini bubar NKRI ini bubar maka Provinsi Sumatera Barat saya kira Provinsi yang terakhir keluar dari Republik begitu kecintaannya Sumatera Barat terhadap Republik Indonesia ini itu bukan dulu saja saya kira juga sampai sekarang tadi Pak Gubernur sudah menjelaskan walaupun mungkin ada penasiran-penasiran lain itu secara politik tapi dari sosial budaya dan rasa dari masyarakat Minang-Kabau itu terhadap Negara Ksatua Republik Indonesia ini tidak akan pernah berubah Pak Karni selanjutnya boleh dilihat dari fenomena kehidupan bagaimana kecintaannya orang Minang ini orang Minang adalah suku bangsa yang tidak bukan tidak takut mati tapi suku bangsa yang berani hidup dimanapun di Republik ini orang Minang ada bahkan dimana-mana dan lihat Pak Karni orang Minang tidak pernah membuat kampung Minang di seluruh Indonesia karena dia berprinsip tinggok mencakam tabang menungku yang ditinggalkan mamak yang ditepati mamaknya ditinggalkan mamaknya di kampung tapi yang ditepati mamaknya di rantau walaupun itu bukan orang Minang dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung dimana rantiang dipatah disitu air disawur jadi banyak pendapat-pendapat yang saya kira tidak mengerti tentang Minang Kapau yang mengusulkan nama hari bela negara itu tanda tangan saya dan usulan saya Pak coba Pak Karni lihat hari besar nasional semua peristiwanya terjadi di Pulau Jawa diangkat dari peristiwa yang terjadi di Pulau Jawa tapi hari bela negara itu satu-satunya hari besar nasional yang diangkat dari peristiwa di daerah dan satu-satunya daerah itu kalau saya tidak salah itu Sumatera Barat dan itu baru diresmikan beberapa tahun yang lalu jadi kalau ada yang menyaksikan oh dulu itu orang Minang sekarang juga tidak berubah prinsip itu bagi orang Minang saya kira tidak perlu diragukan lagi jadi saya mengusulkan Pak Karni ada orang Pak Patah Minang mengatakan sasek di Juang Jalan balik ke Pangkat Jalan telangkah kaki Elo Suri walaupun Mbak Puan tidak merasa seperti itu tapi akan sangat lebih baik bila Mbak Puan dengan suka rela dan sekaligus bila Mbak Puan juga merasa ada darah dagingnya bagian dari Sumatera Barat atau Minangkabau saya kira akan sangat mulia bila Mbak Puan juga mengeluarkan ucapan beliau apa sebenarnya maksud beliau dan kalau ditaksirkan berbeda beliau rela pula untuk menyampaikan maaf kepada masyarakat Sumatera Barat saya kira dengan demikian mudah-mudahan persoalan ini akan selesai saya kira demikian Pak Karni banyak maaf Wabillahi Taufiq Waidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Gamawat Sama-sama Pak Karni Sudah bergabung bersama kami Sekarang Saya ada titipan dari Kampung Halaman Pak Taufiq Kemas Setelah pernyataan Unipuan ini banyak yang menelpon saya yang segala macam Apakah Ibu Mega dan Mbak Puan itu dia merasa orang minang Sebenarnya sudah dijelaskan oleh kawan-kawan dari PDI Perjuangan Lalu saya dikirimi dari Sabu Ini kejadian tahun 2017 Waktu itu saya jawab Kalau Mbak Mega saya sudah bertanya kepada Alex Lukman Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat Alex Lukman dan ini orang tuanya itu dekat secara kekeluargaan dengan Ibu Mega dari dulu Alex bilang kalau Ibu dia tahu persis dan dia merasa dia orang minang Tapi kalau Puan belum sempat saya tanyakan karena itu saya jawab kalau Puan saya tidak tahu ternyata saya dapat kiriman ini tahun 2017 waktu beliau menjabat Menko PMK dia datang ke Sabu bukan sebagai ke Sabu Andaleh itu bukan sebagai Menko PMK tetapi sebagai anak pisang orang suku Sikumbang Sabu Andaleh artinya sebagai anak dari Datuk Basah Batuah Nah dia mengatakan waktu itu ada beritanya ini disampaikan ke saya saya memenuhi amanat dari ayahnya jangan lupakan asal kamu karena itu Unipuan ini sempat memberikan bantuan pribadi untuk rumah gadang Datuk Basah Batuah 10 juta kemudian Masjid Negeri Sabu Andaleh 25 juta jadi saya memastikan dari fakta ini Unipuan itu memang dia merasa dan menerima amanah sebagai anak Minang anak pisang orang suku Sikumbang dan juga dari ibunya cuma sekarang mungkin yang diharapkan mungkin ada sepatah dua patah kata dari Unipuan sendiri seperti dikatakan Pak Gamawan terima kasih merasa bersalah pula saya kalau tidak saya sampaikan amanah dari orang Saga sekarang Pak sudah habis ini Pak si Ramangmato tau si Ramangmato itu apa? si Mata Jeli kayak Putri Paman Betani gimana Mas Garni ya sebagai seorang budaya ya susah karena beliau berambut panjang saya itu paling lemah terhadap perempuan yang rambutnya panjang jadi seluruh kata-katanya jadi benar perempuan berambut panjang itu ada daya setelah setiap perempuan ada daya tariknya yang rambut ekor kuda kayak Mbak Irma ada daya tariknya sendiri jadi Pak Karni kalau nanya saya tentang perempuan saya pasti membenarkan saya gak nanya tentang perempuan yang ngomong perempuan tentang budaya kalau saya ngomong tentang budaya apakah Minang masyarakat Sumatera Barat Pancasila atau enggak jawabannya udah jelas konkret mantu saya orang Minang apalagi gitu loh jelas mantu saya orang Minang pasti Pancasila kalau enggak Pancasila enggak akan aku terima ada ujiannya untuk bantu loh gini lah gini gini saya gak akan menjawab kalau menurut saya ini bukan persoalan Sumatera Barat atau Minang tapi ini persoalan ke seluruh Indonesia saya perluas ungkapannya Mbak Puan yang paling saya ngomong Mbak Puan rambut panjang itu ngomong di depan dia langsung loh Pak saya wayangan di Jember ada Bu Susi waktu itu terus ada Mbak Kofifa saya puji Dewi Sinta yang rambutnya panjang terus Mbak Puan berarti saya rambutnya panjang juga iya Sinta juga jadi kalau itu saya gak ragu lah semua perempuan juga anda rayu apalagi enggak gini saya perluas gimana kalau Mas Arti saya perluas sebetulnya pertanyaan Mbak Puan itu bukan apakah masyarakat Masyarakat Sumatera Barat memang pendukung Pancasila menurutku semua seluruh provinsi betul-betul kah memang sudah mendukung Bancasila karena ini pertanyaan untuk seluruh suku seluruh provinsi Pancasila itu kalau menurut saya kayak reok kita udah gak peduli begitu-dule baru kayak memiliki semua Malaysia mengaku reok saya gak ikut gak akan ikut masuk apakah Malaysia sama Indonesia dia dudumpa lewat spy supaya tidak memiliki selat Malacca karena disitu ada banyak kapal yang masuk selain selat Panama selat terusan Suez disini ada empat yang ada selat Sunda ada Lombok ada Makassar dan salah satunya makanya kita gak pernah dibikin rukun sama Malaysia dan kita goblok semua kita ikut musuhi Malaysia oke saya gak ikut masalah itu tapi begitu reok di aku Malaysia semua pusing wah gak bisa itu punya Indonesia padahal kita gak dirawat cuma dipentasin di lampu-lampu merah Pancasila juga gitu dan saya gak setuju bahwa kita Pancasila dengan 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 argumen petata-petiti dengan argumen kata-kata dengan argumen quote-quote itu masa lalu minang sekarang gak apa seperti itu memang dan lain sebagainya saya Madura juga punya daerah saya Pak Irwan separuh Madura separuh Jawa kalau di menurut masa lalu wah kar-kar-kar colpe orang Madura itu mengerjakan apa yang orang suku setempat gak mengerjakan makanya sukses di besi bekas karena kar-kar-kar colpe seperti ayam udah di colpe itu dulu orang Jawa suki tanpa pondo tik toyo tanpa aci kaya itu tanpa harta gak bisa oh orang Jawa Pancasila karena lihat aja ini fasafanya suki itu dulu yang saya harap dari pembicaraan sekarang gimana saya gak usah jauh-jauh anak saya sendiri aja mungkin sudah sudah gak melaksanakan Jawa anak-anak sekarang itu kalau numpang mobil Pak Karni numpang mobil orang langsung masuk ke mobil kalau generasi saya saya nunggu di luar dulu dipersilakan mau duduk di sebelah mana di depan atau di belakang Pak Karni bisa cek ke sopir-sopir TV van apakah kalau saya diantar langsung masuk rumah enggak itu pantang aku akan tungguin sampai dia pergi begitu juga sopir taksi karena yang aku bayar di sopir taksi itu cuma waktu sama pikirannya tapi rasanya gak bisa aku bayar makanya aku tungguin dan saya merasa berdosa karena gagal mendidik anak-anak sudah telat saya bilang kalau kamu diantar sopir taksi sebelum pergi tungguin lupa sudah bayar yang kamu bayar cuma tenaga dan pikirannya rasanya enggak itu Pancasila sekarang kita tuduh-tuduh sekarang kan kayak gini cosinus kuadrat alfa plus sinus kuadrat alfa itu sama dengan satu itu dasar pernyataan dasar katakanlah ini Pancasilanya maka turun-turunannya itu aturan-aturannya cosinus kuadrat alfa plus sinus kuadrat alfa tambah satu sama dengan dua sekarang cosinus kuadrat alfa plus sinus kuadrat alfa tambah satu ada yang jamnya 10 ada yang jamnya 11 ada yang jamnya 12 begitu cosinus kuadrat alfa plus sinus kuadrat alfa itu satu maksudnya ditambah 15 jadi 17 oh enggak bisa saya pengukuh cosinus kuadrat alfa cosinus kuadrat alfa satu kalau Pancasila memang ada Pak Garni UMKM itu kenapa susah dapat kredit yang ngurus UMKM itu jujur aja teman-teman anak-anak muda yang jualan market-market digital sekarang malah anak-anak muda itu bilang ketika eh UMKM jangan cuma bikin baju sama sepatu anak-anak muda yang ngomong modalin dong Pak jangan cuma ngomong mana Pancasilanya terus begitu Pancasila ini itu kan sama dengan kitab suci secara umum kalau disurvey kitab yang jarang kita baca orang lebih membaca bagaimana mengenang mantan bagaimana cara kaya mencapai Bill Gates itu yang banyak dibaca tapi begitu kitab suci dibakar disuai dia marah semua saya bilang yang sebetulnya membakar kitab suci atau mereka yang menyulut api kitab suci atau mereka yang mengaku yakin terhadap kitab suci tapi korupsi mana yang membakar kitab suci kita gak esensial mikirnya sekarang misalkan aku bikin definisi dasarnya Pancasila misalkan Karni Ilyas adalah orang yang suaranya serak dan digemari digemari dari tukang sapu sampai presiden gak tau Pak cukup ya tapi pasti gemar juga gitu terus ada orang yang suaranya serak tapi gak digemari dia mengaku Karni Ilyas per definisi ini sudah dia kalau ini misalkan undang-undang tadi gak sesuai dengan Pancasilanya aku bikin lain lah Unisara ini peraturan dasarnya ini Pancasilanya misalkan Unisara adalah penyanyi mungil berambut pendek good looking tapi tidak radikal yang menyanyi mutiara yang hilang terus ada sehari ini nyanyi itu saya Unisara enggak kamu gak berambut pendek Luna Maya juga ngaku Unisara semua ngaku Unisara begitu aku tegaskan Unisara itu yang mungil semua marah ini yang kejadian Pak Pancasila sebetulnya suri tuse ada atau enggak ada atau enggak Pancasila itu kalau ada dasar Pancasila adalah bineka tunggal ika kalau bineka tunggal ika berarti bukan cuman mengakui ada daya keharingan ada suku-suku ada provinsi-provinsi tetapi bineka tunggal ika per definisi pengetahuan saya yang goblok ini juga mengakui ada berbagai cara untuk mendekati rakyat gak bisa mendekati UMKM sama dengan mendekati perhubungan saya gede harus statnya harus dibikin lebih maju itu bineka tunggal ika mana Pancasilanya terus kita ribut begitu Puan ngomong gini yang tersinggung yang dikomis ke Puan ngomong atas nama politik masyarakat semua terbat kalau menurutku seluruh suku bangsa harus tersinggung karena kalau Pancasila kita kaya sekarang jadi gitu Pak saya itu anti gak percaya perguruan tinggi Pak Kani saya kuliah di dua ya Pak Kani tahu dua-duanya saya tinggal nilai saya tinggi-tinggi semua saya matematika ITB saya teknik sipil ITB juga dua-duanya saya tinggal karena saya gak percaya kampus tapi untuk yang ini saya percaya dosen saya mengatakan sumber daya alam itu ada lima Pak Wadilison materi ruang energi waktu dan keanekaragaman sekarang gimana kita mau ngomong negara ini Pancasila kalau ada orang mengharamkan musik terus kita cacimaki banyak teman saya yang dulu pemusik tiba-tiba gak main musik oke kata haram pasti dia punya alasan dengan kitab suci ya monggo yang penting dia gak melarang saya main musik apalagi sampai melarang saya mengagumi penyanyi tadi itu kita enggak kalau kita Pancasilais kalau ada orang pakai celana cingkrang atau apa hargai juga karena itu pasti dari penalaran mereka yang penting mereka gak maksa kita Mbak Irma itu loh tapi dimaki-maki dimetsas dan dibiarin sama pemerintah masa main musik haram ya biarin itu pendapatnya mereka yang penting mereka gak maksa kita binekanya itu nah berarti per itu Pancasila itu sebetulnya mungkin gak ada sehingga yang disindir Mbak Puan tadi semuanya ayo kita dan saya ingin mengutip terakhir adalah tulisannya Ariel Hiryanto Profesor Emeritus di Monex University Agustus tahun ini Mbak tanggal 8 Agustus begini tulisannya Mbak Astrius Bung Karno itu sangat berperan besar di dalam Pancasila tapi dia gak pernah menggunakan stigma anti Pancasila terhadap lawan-lawannya Bung Karno menggunakan Pancasila untuk berangkul semuanya termasuk kebebelasannya komunis itu kebebelasannya tetapi dia tidak pernah menggunakan stigma saya Pancasila kamu bukan saya kira pendapat saya yang terbaik malam ini terima kasih Pak Karni bukan hanya terbaik gak ada lagi mas ini udah jam 12.30 terakhir Mbak Karni ya terakhir itu yang gak ada tapi inilah pendapat satu-satunya pembicara yang marah-marah malam ini padahal tadi udah marah itu boleh pak marah itu boleh yang gak boleh itu amarah kalau gak ada marah Pak gak ada peradaban Pak Rahwana marah karena ditolak cintanya dia membangun alengkah dia membangun banyak hal kata-kata marah Pak Karni saya kira ini juga marah mungkin ke STTV atau kemana gitu dulu-dulu membangun TV pasti karena kemarahan pemirsa 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 dari seluruh rangkaian diskusi kita dari jam 8 tadi hari yang berbeda kita mungkin punya kesimpulan masing-masing tapi yang jelas kita berharap peristiwa yang Mbak Puan menjadi pembicaraan orang Minang dan terjata juga orang Minang sekarang tahu bahwa Mbak Puan itu adalah uni Puan bukan Mbak lagi artinya darahnya sebagai besar adalah Minang saya berharap ini justru menghasilkan yang positif baik untuk Mbak Puan ataupun untuk Sumatera Barat dan bangsa kita saya berharap tidak akan ada di sini yang tadi kata sepakat atau kalau bulat sudah bisa digolongkan picak sudah bisa dilayangkan tidak akan ada bulat kata dengan pembuluh bulat air karena pembuluh bulat kata karena mempakat tapi yang akan ada adalah pendapat yang berbeda-beda bukan satu pendapat tapi yang saya harapkan bahwa ke depan adalah biduk lalu kiambang bertahun kita anggap peristiwa ini sebagai kapal kecil yang lewat setelah dia lewat akhir pun akan bertahun kembali dan pemirsa kepintaran itu bukanlah mengharapkan orang lain memahami apa yang Anda katakan tapi mengantisipasi akibat dari apa yang Anda katakan tadi Sanon Adler penulis Amerika kami simpulkan eh kami diskusikan Anda yang menyimpulkan kita bisa ketemu LC yang akan datang terima kasih terima kasih